ditulis lagi Bapak Ibu ya tadi saya sempat terlempar jadi Bapak Ibu boleh tuliskan lagi yang sudah punya channel YouTube saya ingin melihat sudah banyakkah Bapak Ibu yang punya channel YouTube dan yang belum punya channel YouTube dituliskan sudah atau belum ya sudah sudah atau belum di cat zoomnya saja ya sudah punya sudah sudah oke sudah sudah rata-rata sudah belum Ibu Putri Gi belum oke belum sudah siap sudah belum sudah belum sudah sudah siap sudah ternyata banyak yang sudah ternyata ya tapi ada juga yang belum karena tugas hari ini Bapak Ibu sudah baru dibuat baru dibuat siap siap karena membuatnya sangat gampang sekali ya oke oke Adona boleh tanya enggak sebelum mulai enggak 1 kemarin unggah unggah apa itu namanya unggah header untuk classroom yang dia bilang apa gitu enggak bisa embednya gitu dia karena gif bentuknya apa gimana nggak ngerti terus yang kedua kemarin unggah tugas tertulisnya udah kekirim tapi apakah kekirim apa enggak itu ngeceknya gimana ya Mbak apa aku ulang kirim lagi Oh nggak usah Oh nggak usah ya Iya tapi udah terkirim tuh tulisannya kalau sudah terkirim Ibu sudah turn in ya jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah kirim tugas itu di turn in dikembalikan atau diserahkan ya karena kalau enggak nanti Bapak Ibu kita tidak terlihat dan kami tidak menilai tugas yang tulisannya tidak diserahkan ya kami pikir yang tidak karena kayak kemarin ya angkatan-angkatan sebelumnya itu banyak yang 900 itu ditugas pertama 700 ditugas kedua ditugas ketiga itu 400 atau 500 berarti sisanya itu tidak ada karena yang kami nilai itu adalah yang sudah mengembalikan ya yang belum mengembalikan itu kami pikir mereka tidak mengerjakan jadi buat apa dibuka kayak gitu ya atau serahkan di Google classroomnya masing-masing oke gitu Bu kemudian yang kedua tadi apa Bu hidupnya yang pakai gif itu kalau hidup Google classroom Ibu downloadnya dalam bentuk gif itu Insya Allah bisa ya tetap tidak masalah karena kita juga bisa pastikan Oh jaringan ya Mbak berarti ya betul ya karena rata-rata hidup yang kita buat yang di Google classroom angkatan-angkatan yang sebelumnya itu pakai gif ya lihatlah Bapak Ibu biasanya oke Mbak siap yang suka gif itu tuh Kang Deni ya kalau saya nggak suka Kang Deni karena menggantinya itu mengganti dengan yang pakai pakai gif biar dia lebih cetar mungkin ya seperti dialah pokoknya gitu Iya Kang Deni mintanya PNG Mbak Duna mintanya jepek walaah sesuai coachnya pokoknya lebih lebih ini ya lebih kalau JPEG itu langsung tertampil kalau PNG itu dia enggak tertampil gitu Iya dia kayak ke download harus download dulu gitu ya Mbak ya nggak nampil iya kita harus buka dulu dengan jadi usahanya dua kali lah ibaratnya begitu betul-betul biarinlah kan ini mau PNG mohon maaf pastikan sesuai dengan permintaan tapi kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merasa saya sesuai dengan permintaan Mbak Duna aja karena saya yang menilai nanti ya ini saya akan menilai Bapak Ibu kita sudah berbagi tugas jadi saya akan yang yang akan menilai 900 tugas kemudian beliau yang akan nanti urusannya di bagian sortir data dan cetak sertifikat nah jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan permintaan ya sesuaikan dengan permintaan coachnya begitu ya Bapak Ibu ada lagi berbeda itu indah mantap banget Pak Hisam setuju berbeda ya silahkan mbak Ibu kalau misalnya sudah kirim terus ditarik lagi bisa kirim lagi itu yang yang masuk yang mana oh kalau Ibu sudah tarik lagi itu kirim tiga-tiganya jangan cuman satu aja nanti yang masuk cuman Mbak Duna iya ya tadinya saya ngirimnya satu-satu satu kirim satu serahkan satu kirim satu serahkan kirim Duna ini terus saya kirim saya tarik dulu terus saya kirim lagi semuanya terkirim enggak terkirim terkirim oh iya makasih pastikan ada tiga disitu ya kan Bapak Ibu bisa melihat sendiri tugasnya ada tiga berarti ada empat ada lima yang kemarin lima hari ini cuma satu loh video pembelajaran ya tapi Bapak Ibu ini yang paling membutuhkan sedikit tenaga ekstra jadi bisa kita mulai ya Pak Hisam sepertinya terlempar tadi ingin bertanya tapi sinalnya sepertinya tidak bagus jadi terlempar jadi nanti kalau misalnya Pak Hisam yang masuk lagi baru saya boleh bertanya Bapak Ibu yuk kita mulai eh saya tutup kit biar jaringan saya kencang nah Bapak Ibu saya akan sampaikan dulu nih materinya sudah di record ya kayaknya tadi saya lupa recording oh iya siap sudah di record kita mulai ya nah Bapak Ibu bagaimana caranya sih membuat video pembelajaran dengan menggunakan kanva jadi Bapak Ibu ya kita itu biasanya membuat video pembelajaran sebelum kita tahu bahwa kanva bisa membuat video pembelajaran kalau Bapak Ibu pasti biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kinemaster kalau saya pencinta kinemaster Bapak Ibu ya jadi saya itu tuh bukan pencinta aplikasi tertentu cuma saya itu pencinta kerja sambil rebahan ya apalagi kalau rebahan menghasilkan sama seperti model sekarang ya cukup dengan rebahan bisa menghasilkan uang gitu kan jadi saya pencinta pekerjaan sambil rebahan apalagi kalau misalnya sedang lelah-lelahnya tapi masih ada kerjaan yang belum terselesaikan ya jadi dengan kinemaster itu kita bisa sambil rebahan sambil di waktu-waktu yang luang menunggu seseorang atau menunggu antrian atau seperti apa itu kinemaster kemudian ini juga kanva ini ya gunakan handphone biasanya untuk itu jadi Bapak Ibu kalau dulu kalau dulu-dulu biasanya bikin videonya dengan kanva dengan kinemaster atau filmora atau adot Bapak Ibu yang lain ya atau dengan kampasia bisa ya itu silahkan Bapak Ibu sekarang explore menu ini di kanva ini yaitu membuat video pembelajaran oke kita mulai nah ini membuat video pembelajaran mudah dengan kanva cantik ya ini bukan saya ini saya ambil di elemen ada ya Bapak Ibu tinggal ketik aja di elemen keywordnya atau kata kuncinya adalah muslimah nih muslimah ada oke selanjutnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sebuah tadi saya padahal sudah nggak bisa ya tariklah oke nah apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat sebuah materi sebuah video pembelajaran Bapak Ibu ya yang jelas itu kalau biasanya sesuai dengan apa ya sesuai dengan tuntutan 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 sebuah sesuai dengan runtutannya ya yang dibutuhkan dalam membuat sebuah video itu tuh banyak mulai dari naskah kemudian naskah video ya kemudian naskah skenario kemudian apa namanya RPP nya kemudian GMB nya JSMBB nya ya itu banyak banget yang dibutuhkan perintilan-perintilan sebelum memulai video tapi kita tidak membuat itu yang jelas yang kita butuhkan itu adalah yang pertama materi yang sesuai dengan pembelajaran maksudnya materi yang sesuai dengan pembelajaran tentu saja materi itu ada di RPP Bapak Ibu ya kalau nggak ada di RPP buat apa dibuat oke gitu kemudian yang kedua aset yang akan digunakan nah aset yang akan digunakan ini Bapak Ibu kita tentu saja menggunakan aset-aset yang ada di kanfak kalau pun nanti Bapak Ibu membutuhkan aset dari luar silahkan Bapak Ibu ambilnya di tempat-tempat yang memang bisa diambil ya jangan di Google biasa saja tapi Bapak Ibu bisa ambil di Bansound Bapak Ibu bisa ambil di png.com atau freepik.com ya kalau video itu ada tempatnya juga animation.org ya itu yang free maksudnya yang tidak akan mengganggu hak cipta dari si pembuat Bapak Ibu ya itu itu bisa Bapak Ibu gunakan sampai nanti video Bapak Ibu akan di blog ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan audio menggunakan audio ikatan cinta yang lagi ingin kemudian Bapak Ibu menggunakan lagu-lagu yang lagi getren ya itu kemungkinan besar video Bapak Ibu akan di takedown oleh YouTube kalau Bapak Ibu upload ke YouTube gitu selanjutnya tools atau aplikasi nah tools atau aplikasi inilah yang semacam ini kita gunakan kanfah atau Bapak Ibu gunakan cine master atau yang lainnya itu silahkan oke mari kita mulai produk yang akan kita hasilkan adalah sebuah video pembelajaran ya berbasiskan YouTube berbasiskan kanfa yang nanti Bapak Ibu akan share di YouTube Bapak Ibu itu ya jadi seperti apa mungkin ada yang sudah ya masternya membuat video saya akan buka sebentar ya oke ini dia Bapak Ibu setelah pelatihan kanfa ini di angkatan 6 banyak sekali yang sudah akhirnya menjadi YouTuber menjadi YouTuber ya ini contoh salah satu hasil dengan menggunakan kanfa setelah di upload ke YouTube pembuatan video pembelajaran ya judulnya ada deskripsi untuk kelas 10 SMK ini ibunya Fitriya Nungsi SMK Negeri 1 Ampe Bapak Ibu bisa cek disini ya apa namanya ini durasinya adalah 5 lewat 16 kemudian Bapak Ibu kita simak bersama ya sedikit saja sub indo by sub indo by sub indo by sub indo by Oke, Bapak-Ibu Itu yang saya tampilkan Salah satu video dari peserta Mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin disampaikan Ini ada yang Mengganja kok videonya seperti itu Atau gimana Kalau saya, yang pertama Yang saya review kemarin dari ibunya adalah Gedean suara back sound daripada Suara ibunya Jadi itu ada di salah satu FAQ pertanyaan yang sering Muncul nanti ada yang saya taruh Saya ingin menyampaikan Sedikit saja bahwa Inilah contoh salah satu Bentuk hasil videonya Yang akan dimasukkan ke YouTube Bapak-Ibu nanti Ini tugas-tugasnya Tadi habis dari beranda Ke mana Mbak? Video apa? Belum Ibu Sabar Nah kan akhirnya ibunya cepat-cepat Enggak, yang awal tadi Mbak Tak ada yang tanya nih Di chat Abis cara nyari Templatenya itu diketik apa? Belum, ini baru sini Baru saya mau masuk Let's start-nya Belum toh? Oh iya Oh salah Maaf ya Mbak Ngantuk banget Minum kopi Bu Minum kopi Dulu gak ngopi Oke Bapak-Ibu Kita mulai ya Let's start Jadi katanya kita mulai Yang pertama kita buka beranda Klik buat design Buka beranda Klik buat design Yang kedua Ketik presentasi pendidikan Yang ketiga Pilih template yang ingin digunakan Kita boleh menggunakan satu template Boleh campur-campur Seperti video yang tadi Itu dia campur-campur ibunya Ya Campur-campur template Oke Selanjutnya Edit template dengan materi Tambahkan animasi dan audio Audio yang disini Maksudnya adalah Audio back soundnya ya Kemudian klik titik tiga kanan atas Pilih tampilkan dan rekam Kemudian kita akan masuk ke studio rekaman Jadi artis Bapak-Ibu mungkin tadi kelihatan sedikit Di video yang saya share Ada ibunya paling kiri Paling kiri bawah Ada bulatan itu ibunya Kemudian yang ketiga Silahkan dimulai penjelasan materi Hingga selesai Klik selesai dan unduh Ini teorinya Sekarang kita akan praktek Tapi sebelum praktek Bapak-Ibu Saya ingin mengajak Bapak-Ibu Untuk membaca ini Sebelum nanti Bapak-Ibu bertanya Ada beberapa pertanyaan Nanti yang akan muncul Saya yakin Walaupun ini sudah saya sampaikan Nanti akan ada muncul lagi Pertanyaan yang sama Yang pertama Ketika selesai diunduh Audio back soundnya tidak muncul Yang harus Bapak-Ibu pastikan Volume musiknya Kalau Bapak-Ibu menggunakan headset Pastikan ada volume musiknya Kemudian audio presenter tidak ada Ketika kita ngomong-ngomong Audio presenter maksudnya kita Kita yang menjelaskan Pastikan cek volume musik Tidak lebih besar dari 12 Jadi audio back sound Namanya juga back sound Berarti harus di belakang Berarti volume-nya harus lebih kecil Nah itu pastikan Dianya tidak lebih besar Daripada 12 Suara kita harus lebih kencang Daripada volume musiknya Oke Kemudian Mbak Dona Video saya kok kayak gini Kayak gini aja Terus tidak terunduh-unduh Nah ini dia Video yang Bapak-Ibu buat Jangan lebih dari 7 menit Kalau misalnya ada yang sampai 15 menit 16 menit Bahkan 20 menit Itu silahkan dibikin Jadi 2 bagian aja Jadi Bapak-Ibu Selain Bapak-Ibu punya konten Lebih banyak Kemudian itu tidak akan lama terunduhnya Ini kan sama seperti proses rendering Menyatukan 1 bagian 1 bagian Banyak bagian menjadi sebuah file Itu lama banget Bapak-Ibu Apalagi kalau 15 menit Video yang Bapak-Ibu buat Aduh bakalan lama sekali Bisa itu ditinggal tidur Ditinggal makan Ditinggal mandi Belum selesai juga Karena banyak yang begitu kejadiannya Apalagi nih Apalagi jaringan Di tempat Bapak-Ibu Itu seperti Mati segan Hidup tak mau Eh salah Hidup segan Mati tidak mau Itu Jangan Bapak-Ibu Berani-berani Sampai lebih dari Berapa menit Lebih dari Karena kan kita tidak mematok ya Paling tidak Jangan sampai Dia minimal 3 menit deh Bapak-Ibu Saya minta tugas videonya Minimal 3 menit Ya Maksimalnya itu Jangan sampai 7 menit Jangan sampai 10 menit Silahkan Bapak-Ibu Buatnya atur Kalau memang materinya banyak Dijadikan 2 bagian Ya Yang dikumpul Satu aja Sisanya nanti Bapak-Ibu Bisa gunakan Untuk pembelajaran Bapak-Ibu besok-besoknya Gitu Ya Kemudian nih Nah Ada fitur-fitur Yang tidak akan ada Di handphone Jadi nanti Kalau Bapak-Ibu Bertanya Pastikan Bapak-Ibu Sudah paham dulu Bahwa Di HP nanti Tidak akan ada Fitur rekam Dan tampilkan Ya Itu fiturnya Hanya ada di laptop Jadi keskurangannya Adalah itu Jadi gimana Mbak Dona Kalau saya cuma punya HP Untuk bekerja Maka silahkan Bapak-Ibu Buat video Yang tanpa Apa namanya Tanpa wajah Dan tanpa Suara Bapak-Ibu Cukup penjelasan Penjelasan Dan back sound Kade ya Yang seperti itu ya Ada video yang Hanya penjelasan Kemudian ada suara Musiknya aja Itu Cukup Bapak-Ibu Buat seperti itu Ya tidak Kami tidak memaksa Bapak-Ibu yang tidak bisa Menggunakan laptop Untuk membuat video Yang harus ada wajahnya Oke Ini juga berlaku Kepada Bapak-Ibu Yang kamera laptopnya Bermasalah Kadang-kadang ada EAH yang seperti itu Kamera laptopnya ya Tidak bisa terblokir Atau segala macam Itu silahkan Gunakan Yang bisanya aja Oke Di laptop tidak ada Fitur rekam dan tampilkan Pastikan Menggunakan browser Google Chrome Ya Bapak-Ibu Nih Browser saya Paling bawah Bapak-Ibu Ini Google Chrome Bapak-Ibu jangan gunakan Yang ini Atau Mozilla Atau Bapak-Ibu gunakan Internet Explorer Ya Jangan Silahkan gunakan ini Itu Oke Itu adalah Biasa pertanyaan-pertanyaan Yang muncul ketika Sedang praktek Video pembelajaran ini Ya Bapak-Ibu Nanti kalau misalnya Ada lagi pertanyaan Akan saya taruh lagi disini Oke Sekarang kita praktek Pastikan Bapak-Ibu Punya materi Yang akan Bapak-Ibu Buat Sebagai video pembelajaran Saya ambil materi Di rumah belajar Ini Saya akan membuat Sebuah video Dengan judul Kesetimbangan Benda Tegar Saya ambil materinya Disini Oke Bapak-Ibu Bebas ambil video Dimana Yang pertama Caranya adalah Buka Beranda Klik Buat Desain Beranda Pastikan Bapak-Ibu Ada di tim Berkah Natuna 8 Karena Semua tugas Semua kerjaan Akan ada disini Ya Semua tugas Semua kerjaan Akan ada disini Seperti ini Ini kerjaan saya Semua nih Ini bukan kerjaan Bapak-Ibu Kalau kerjaan Bapak-Ibu Nanti ada di bagian Desain Atau Dibagi dengan Anda Ini kerjaan saya Oh kecuali ini Tapi ini Stiker pendidikan Saya lagi belajar ini Bapak-Ibu Nanti ini akan muncul Di kanva Cetar kelas Jadi kanva lanjutan Bapak-Ibu Jadi pelatihan kanva Ini saya sedikit promosi Pelatihan kanva Kita ini Tidak berhenti disini Akan ada nanti Level kedua Dengan catatan Yang bisa mengikuti Level kedua Itu harus Sudah punya Sertifikat alumni Level satu Level satunya Ini sekarang Dari mulai Angkatan satu Sampai angkatan lapan Nanti angkatan sembilan Ada Angkatan sembilan Itu level satu Kemudian level kedua Itu materi-materinya Oke-oke banget Pokoknya Tidak hanya di kanva Karena materi ke level dua Itu akan kita gabungkan Kita blended Dengan berbagai macam Aplikasi yang lain Dan itu butuh Sertifikat alumni Level satu Jadi kita tidak mulai Dari dasar Itu Bapak-Ibu Tim Berkah Natuna 8 Sudah ada disini Kita Untuk yang Masih ada juga Yang bertanya Kepada saya Bahwa saya Tidak masuk Di Tim Berkah Natuna 8 Pastikan Bapak-Ibu Ada cek di profilnya Kalau Bapak-Ibu Ada disini Di profilnya Tim Berkah Cek list Itu berarti sudah ada Bapak-Ibu Sebenarnya sampai sekarang pun Ini grup yang ini Belum saya kunci Jadi Masih bisa Bapak-Ibu masuk Belum saya non-aktifkan Dan ini disini Sudah ada 635 orang Nih Sementara yang masuk aja Cuma 217 Sama yang terkendala Tidak ada jaringan Apa segala macam Itu paling 400 Jadi sisanya 200 orang Ini adalah selundupan Yang nanti Insya Allah Hari Sabtu Mungkin ya Ketika ada saya Waktu luang Atau nanti malam Mungkin akan saya cek Satu-satu Dan saya hapuskan Akun yang Tidak ini Tidak Membayar transfer Partisipasi Jadi untuk yang sudah Membayar Akan aman Di sini Akunnya bisa Akan digunakan Seumur hidup Oke Kita lanjut Pastikan berada Di Tim Berkah Natuna 8 Silahkan Bapak Ibu Klik buat Design Yang Bapak Ibu Pilih adalah Presentasi Pendidikan Ini Ini dia Presentasi Pendidikan Saya klik Oke Kemudian Karena ini Sudah Sudah Full praktek Bapak Ibu Tadi materinya Sudah selesai Membuat video Pembelajarannya Boleh nanti Kalau ada yang Langsung mau tanya Boleh di cut saya Oke Baik Bu Donna Mau bertanya Izin bertanya Sebelum lanjut Bu Bedanya Presentasi Pendidikan Dengan video Pendidikan Itu apa ya Bu Tidak jauh Berbeda Ibu Kita lihat Saya buka Di sini Yang bisa Bapak Ibu Biasanya lebih banyak Ngeceknya enak Ini ya Ini dua ini Presentasi Pendidikan Video Pendidikan Kalau video Ini Kalau video Kalau kita klik Ini saya bukannya Di sini presentasi Di sini Video Kalau video kita klik Itu cuma video Bapak Ibu Ya Sebentar Ini semua isinya video Nih 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 video ya Nih Nih video Sama aja Bapak Ibu Tidak jauh berbeda Cuma yang ini Kalau Bapak Ibu Mau gunakan Langsung bisa digunakan Ini video tentang Pendidikan Nih Ya Kalau presentasi Pendidikan Juga Tentang itu juga Tapi Kalau di presentasi Pendidikan Nanti bisa kita download Sebagai PDF Di sini juga Ya Sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu bisa pilih Video pendidikan Atau presentasi Pendidikan Kalau tidak ada Template yang Bapak Ibu Suka Di presentasi Pendidikan Mangga Silahkan dibuat Di video pendidikan Gitu ya Oh iya Terima kasih Bu Sama-sama Nah oke Sudah kita masuk Ke salah satu template Bapak Ibu bebas Menggunakan template Yang mana Saya pilih misalnya Template yang ini Ini video nih Cool video semuanya Ya Bisa kita ganti Enggak Kalau seperti ini Yang bisa kita ganti Itu adalah Kata-katanya Nih Kalau Ini bisa kita hapus Ini bisa kita tambah Tapi video aslinya Itu enggak bisa diapapain Ini kalau video ya Kalau kita Ke presentasi pendidikan Itu dia jatuhnya Kita buat dulu Sebuah Powerpoint Mungkin Kalau yang lama Bapak Ibu paham Ya Powerpoint Ini kan kanva Ini kan sebenarnya Powerpoint yang lebih Powerful Yang lebih banyak Ininya Lebih banyak Fitur-fitur Elemen Dan segala macam Ya Kita cari dulu Templatenya Silahkan Bapak Ibu Mencari template Jangan puas di Bagian atas-atas Karena paling Bawa-bawa-bawa Banyak banget Templatenya Itu Saya akan pilih Dan jangan Bapak Ibu Sebanyak ini template Jangan Bapak Ibu Biasakan gunakan Warna polos-polos aja Ya Ini kan banyak banget Templatenya Yang bisa Bapak Ibu pilih Sayang dong Kalau enggak dimanfaatkan Oke Saya pilih Kayak ini The solar system Ini kan system Tata surya Ya Ini ada Sudah materinya Tinggal ditambahkan Apa-apa Sudah lemah Saya pakai yang ini Nah Kalau kita sudah memilih Sebuah template Silahkan Bapak Ibu Klik terapkan Semua 17 halaman Atau Bapak Ibu pilih Ini saya mau Yang ini aja deh Saya mau templatenya Yang ini Ini Gitu ya Saya akan terapkan Semua 17 halaman Nah Maka dia akan masuk Ke Kampas kita Oke Sip Sudah Sudah Bapak Ibu Memilih template ya Sekarang Kita pastikan Ini dia jadinya Seperti sebuah slide Ya Bapak Ibu Ini slide pertama Slide kedua Slide ketiga Dan sampai selanjutnya Ya Kalau kita mau gedein Bagian paling bawah itu ada Ini Gedein Pisi linnya Ya Oke Kita akan mulai Bapak Ibu Halaman pertama Tentu saja adalah Halaman cover Dimana kita disini Akan meletakkan Judul materi kita Nama kita Kemudian logo sekolah Ya Nah Ini ada di halaman pertama ini Oke Saya akan buat disini Ini nama saya Dona Yulia Sari SD MSI Disini materinya adalah Kesetimbangan Benda Tegas Oke Kok gak pas ya Kita bisa kecilin Tulisannya Nah Seperti ini Nah Kalau sudah ini Mau saya hapuskan Tidak perlu ada Emote-emote seperti itu Atau mau saya ganti Emotnya jadi Foto saya Atau kita ganti Emotnya jadi ini Boleh juga Ya Kita kecilin aja Atau ditaruh Seperti ini Nah Oke Seperti ini Ya Kesetimbangan Benda Tegara Ini saya mau balik deh Balik Horizontal Nah Nah Begini Judul pertama Sudah Disini Bapak Ibu Bisa letakkan Sekolah Bapak Ibu Kalau saya Saya akan letakkan Logo Rumah Belajar Saja Saya download dulu Simpan Gambar Save Kemudian Saya masukkan Kesini Unggahan Kemudian Pilih Unggah Media Kita pilih Perangkat Ambil dari Yang sudah Didownload Ini dia Muncul ya Klik Open Oke Saya akan letakkan Paling atas Nah Begini Disini Saya akan Taruh Linknya Rumah Belajar Htpdpd Belajar Titikkan Dik Put Titik Dik Titik Dik Oke Bapak Ibu Begini Kalau sudah Berada di Cover Halaman pertama Ada yang ingin Ditanyakan Untuk halaman pertama ini Aman ya Masih aman ya Kita lanjut Dulu Kita lanjut Halaman kedua Di halaman kedua ini Bapak Ibu Disini kita sudah Ada panduan Panduan untuk Mengisi ini Konten-kontennya Apa saja Nah Kita bisa ganti Hari ini Kita akan Belajar tentang Titik Dua Agar Bapak Ibu Merasa Saya sama-sama Templatenya dengan Siapa Gitu kan Kemudian Saya mau Ganti warna Boleh ya Bapak Ibu Nah Ini juga Sekaligus Kemarin Atau tadi Tadi pagi Ada yang bertanya Apa gunanya Tambahkan palet lain Dan bagaimana caranya Palet lain ini Ya Bapak Ibu Itu bisa kita klik Tambahkan palet lain Nanti Bapak Ibu Diarahkan untuk Diarahkan untuk Memasuk Ini Masuk ke Palet Yang baru Warna baru Disini Kita bisa Tambahkan dan temukan Palet Dan itu banyak banget Bapak Ibu Jadi Pada dasarnya Palet warna Itu Banyak Ini saya geser-geser Terus sampai ke bawah Nggak selesai-selesai Dan Ya ini dia Tuh sampai ke bawah Bawah-bawah Dan itu bisa Bapak Ibu Tambahkan Saya sendiri bingung ya Kok warnanya Ternyata banyak banget ya Ada bahkan Ada warna-warna yang Kita Nggak tahu ini Kayak gini Ini padahal sama Tapi ternyata Berbeda sedikit Berada sih Apanya Ternanya ada di sini Tuh Ya Itu bisa ditambahkan Dengan cara klik saja Tep Nanti dia akan muncul Di palet Palet yang di depan Gitu Itu ya untuk bertanya Palet Palet warna Oke Karena kalau misalnya Di sini Ini nih Ini warna standar yang ada Kalau kita mau tambahkan Palet lain Itu nanti Dia akan muncul di sini Ya Saya akan pilih warna ini Kemudian posisinya Saya mundurkan ke belakang Ternyata ini adalah gambar Oke Atau kalau Bapak Ibu Nggak mau ya sudah Nggak apa-apa Seperti ini What will you learn Apa yang akan kamu Ini sama ini ya Hari ini kita akan belajar tentang Ini Ya Yang pertama Saya akan belajar tentang Kita lihat materinya di sini Nih Sarat-sarat kesetimbangan benda Tapi yang jelas kita harus lihat dulu Definisi Kesetimbangan benda tegar Definisinya itu apa Berarti sini Akan saya tambahkan Definisi Kesetimbangan benda tegar Yang kedua tadi Saratnya Sarat kesetimbangan benda tegar Yang ketiga adalah Jenis-jenis kesetimbangan Jenis kesetimbangan Kesetimbangan Selanjut Jenis-jenis HBT aja saya buat Sama-sama di atas Kemudian di sini Kita bisa kasih quiz Ya Kemudian di sini Latihan Atau apa ya Bilangnya ya Tugas Kalau tugas kayaknya berat banget ya Ada yang tahu nggak Apa bahasanya yang enak Kerjaan rumah Sama juga Kalau di sini mungkin contoh soal ya Contoh soal Dan terakhir Quiz Contoh soal Bisa tantangan Bodona Ah iya Betul Itu dia Ini jangan-jangan Ini peserta WIT Atau jangan-jangan Pelatihnya ini Atau orang-orang Dari KGB Ibu-ibu Pengikut Apa namanya Itu kumpulan Dari ini ya KGB Biasanya kan Kalau dari KGB Gitu ya Contoh soal Di sini Kuis Atau tantangan Boleh Dan sini adalah Apa ya Motivasi aja deh Motivasi Sebenarnya nggak terlalu penting ya Motivasi di akhir Tapi nggak apa-apa juga Evaluasi bisa juga Ya Kalau Bapak Ibu tidak suka Ingin dihapuskan Hapus aja nggak apa-apa Ya saya hapuskan aja Nah Kemudian ini sepertinya Terlalu besar Boleh dikecilin Ya Nah Kemarin Saya sampaikan ya Bagaimana cara Memblok Sudaya Ini di blok Klik sekali Kemudian kasih shift Kita mau yang mana Yang di blok Ini juga Ditekan shift Dan blok Tekan shift Dan blok Nah Ini kan dia Terblok ya Kalau misalnya Mau terkunci Klik Lompokkan Nah Kita tinggal Menggeserkan ke bawah Nah Dia tidak akan Berpindah-pindah Gitu Oke Ini sudah selesai Hari ini kita akan Kita akan belajar tentang Ini saya mau ganti gambar deh Ternyata dia foto Saya cari di elemen Kesetimbangan Benda tegar Ada nggak Benda tegar Cari di foto Kesetimbangan Ini kan Kesetimbangan Ini juga kesetimbangan Tapi banyak yang Kayak Apa namanya Yoga Ini yoga Kesetimbangan Sangat Sertimbang Ini boleh juga Digunakan yang ini Atau yang ini Saya pakai yang ini Kalau misalnya Nanti ketemu lagi Yang bagus Yang lain boleh juga Coba kita lihat Kalau nggak Saya pakai yang ini aja Oke juga Yang ini Geserin ke tempat foto Teksi gambarnya Bu Dona Apa Oh teksinya Oke Kita ganti Oh iya Kelihatan Padahal tadi Saya Kelihatan Kita cari Di bagian Ini aja Grafis Kalau di foto Kalau di foto Kita cari di grafis Kemarin 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 Padahal saya ketemu Ini Kayaknya Kata kuncinya Salah ini Keseimbangan Mungkin ya Di sini Yang terbaca Yang muncul Yang tadi Yang tadi Yang tadi ada gambar Tangan pegang apa Itu mungkin juga bagus Di atas Di atasnya kan Jauh dari Yang kita cari Seperti warna Ada gambarnya Tangan Dua Ini Bukan Ini apa Seksi juga Pak Bukan Seperti kartu Bukan Ada Seperti kartu Tangan 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 Itu bagus Yang megang Itu Banyak Megang apa Tidak 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 Ini Seperti Tidak Seperti Begang benda Gitu Ya Emang Tangan Ya Ini Memang Salahnya Mbak Dona Pakai temanya Kesetimbangan Benda tegar Yaudah Ini kita akan Saya mau Itu tema Tema Favorit Oke Kita lanjut Ini saya sudah Kita lanjut lagi Nah Disini Kan kita sesuaikan Karena Kita sudah punya Ini Mohon maaf Saya menjut dulu Nanti Bapak Ibu bisa Unmute sendiri Ya Nah Kita kan sudah punya Konten Kita sudah punya Dasar isi Enaknya ini Bapak Ibu Kita bisa Apa namanya Slide kita Tidak akan Melenceng kemana-mana Lari-lari Ngomongin apa Ini mau nulis apa Mau bikin apa Jadi kita sudah punya Panduan Panduannya apa Yang pertama Saya akan membuat Definisinya Yang kedua Syarat Yang ketiga Jenis Kemudian Contoh soal Quiz Jadi Ibaratnya itu Jalannya sudah lempeng Bapak Ibu Sudah bisa diatur Yang mana-yang mananya Oke Sekarang Yang pertama Saya akan buat Definisinya Nah Disini Definisi Kesetimbangan Benda Tegar Definisi Nah Kita bisa cari Kemudian ini juga bisa kita hapus Saya mau ambil aja materinya disini Saya bisa ambil Nanti fotonya ini saya ambil Bapak Ibu Kemudian Ini kan ada sumbernya nih Kita bisa Gunakan Kalau sudah ada sumbernya Disini Saya copy Control C aja Kemudian baru kita masukkan Pak Dona Itu tadi barusan Ngeklik foto Pakai apa ya Cepat Oh saya pakai Ini pak Apa namanya Ini Snipping Bukan sniffing Tool Light 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 Nih Bapak Ibu Bapak boleh lihat Punya saya Yang warna ungu Ini namanya Adalah Saya lupa Namanya ini Bapak Ibu Blackshot Caranya gimana Mbak Dona Download aja pak Download aja Kemudian nanti Install Nanti Kita tinggal ini Dia kerjasama Dengan keyboard kita Jadi kita tinggal Dia kita tinggal Saya klik print screen Nah maka dia akan muncul Kayak gitu Kita tinggal klik Baru save Baru copy Control C Gampang sih Kalau sniffing tool kan Agak lama ya Betul Light shot Iya light shot pak Namanya Light shot Oke Kita lanjut Bapak Ibu ya Saya sudah punya ini Saya akan ambil materinya Memang dari rumah belajar Ya Bapak Ibu Jadi kita tinggal copy aja Gak apa-apa Nah ini Kita baca Oke Indikator Indikator Indikatornya Menganalisi Memahami jenis Gampang banget Ya Ini bisa diundur Bapak Ibu Yang dari rumah belajar Kesetimbangan Benda tegar Benda dikatakan Setimbang Jika benda diam Dan benda setimbang Dinamis Jika benda bergerak Dengan Bila dia tegar Bila dia tegar Saya ambil Saya ambil Definisinya Dari tempat lain Bapak Ibu Nih kita bisa Ambil ya Kemudian kita bisa Taruh nanti Di situ Di Apa namanya Kita bisa Taruh nanti Kita ngambilnya Dimana Sumbernya Bapak Ibu Nah cara yang Poin kotak-kotak Tadi gimana ya Kok gak nemu-nemu Poin yang Kotak-kotak mana Yang definisi Yang apa itu Ngetik-klik apa ya Bapak Ini Yang di halaman satu Iya yang itu Kotak-kotak kecil-kecil itu Yang Itu Ini sesuai Itu buatnya gimana Ini saya sesuai dengan Templatenya Sudah ada Ibu Kalau Ibu mau bikin Ya Di sini Elemen Itu ketik kotak Sebentar Saya ketik Kotak Bentuk ya Bentuk Nanti akan Yang kotak ini Nah ini Kita bisa Atur dia Nah seperti ini Oh bikin sendiri Begitu Iya kalau Ibu Mau bikin sendiri Karena kalau saya Ini kan sudah ada Di sini Tinggal isi Gitu Atau Ibu sesuaikan dengan Templatenya aja Ibu pilih Ibu pilih Templatenya Apa Misalnya ya Ini ya Saya pilih Templatenya Ini kan karena saya Pilih template yang ini Ibu Kalau Ibu pilih Templatenya yang lain Misalnya yang ini Ya Di sini nggak ada Nah ini Pakai kotak Oh nggak usah Itu langsung aja Oh iya Seperti ini Kalau mau pakai kotak Ya itu tadi caranya Klik elemen Kemudian pilih bentuk yang mana Nih contohnya saya Kan cantik juga Bentuknya kayak gini Kita bisa ganti warnanya Sesuai dengan warna yang kita mau Gitu Oke oke Sip Maksim Mbak Di semua desain itu adalah Sesuai selera Bapak Ibu Dona Izin bertanya Bu Dona Silahkan Pak Maaf karena baru masuk Ini tadi kita mulai desainnya Ini apa ya Bu Dona Mulai pertama Kita berarti Searching Kita nggak searching Kita nggak searching Pak Kita klik buat desain Ini presentasi pendidikan Buat desain Oke Terima kasih banyak Ibu Dona Oke Bapak Ibu Kita lanjut Saya ambil Definisi dari sini Nanti saya akan Tambahkan Linknya ini Ya Saya ambil untuk ini Jadi Sarat kesetimbangan Benda tegar itu adalah Sigma F sama dengan 0 Artinya Gaya yang bekerja Nggak ada Nah itu Ya Jadi Saya akan ambil Ini dia Saya kontrol C kan Saya pindahkan ke sini Definisi Nah Muncul deh Ya Definisi Kesetimbangan Benda tegar Ini menurut saya Saya belum hitam Maka saya hitamkan aja Biar kelihatan Sama seperti yang di atas-atas ini Kalau misalnya menurut kita ini Nggak hitam Itu kan ada Nggak tebel ya Itu ada Kurang kontras sama backgroundnya Betul sekali Jadi Bapak Ibu bisa atur Sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Sudah selesai Definisi Saya sudah Kemudian selanjutnya Habis definisi itu adalah Sarat kesetimbangan Benda tegar Nah disini ada gambar-gambar foto Ini saya nggak butuh Ya Nanti kita akan ganti fotonya Oh ya Saya lupa Disini tadi kan Saya menggunakan Materi dari sini Maka ini akan saya masukkan Webnya si dia ini Sumbernya Disini Saya akan taruh Sumber Bapak Ibu boleh bikinnya kecil Lebih kecil tulisannya Ya Boleh Kalau saya sih Enaknya lebih kecil aja Karena dia kan Ini saya gedein dikit deh tulisannya Kemudian disini Saya tambahkan teks Jangan lupa Bapak Ibu Kalau kita ambil dari Punya orang ya Sumber-sumber yang seperti ini Penting Jadi Kita tidak dianggap Sebagai plagiat Nah Ada muncul disini Nggak apa-apa Nggak terlalu jelas Atau Kecil Nggak apa-apa Ya Nah gitu Yang penting kita sudah cantumkan Kayak gini nih Ini kan sumbernya ada tutup Kecil banget Oke Halaman selanjutnya adalah Sarat-sarat tadi ya Sarat-sarat Kesetimbangan benda tegar Saya ambil disini Ini saya tulis jadi Sarat Sarat Kesetimbangan Benda Tegar Oke Kita kesilin Sekarang disini-sini Kita mau kasih foto-foto Saya akan cari foto Ini adalah tempat foto Kalau kita tidak ketemu foto Di Kanfa ya Bapak Ibu Kita tidak ketemu foto Yang kita sukai di Kanfa Silahkan Bapak Ibu Masuk ke Freepik.com Ya Disini Bapak Ibu silahkan cari Tapi disini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya Ini harus diminta untuk sign in ya Sign in aja Kita gunakan ini Kita gunakan akun Google kita Oke Saya sudah sign in Sebentar Nah Ini kita bisa ambil foto disini Dengan syarat kita harus memberikan Atribusi Atribusi itu Seperti penghormatan Maksudnya Kita kasih disitu Bahwa kita ngambilnya dari Freepik Gitu loh Ya Bapak Ibu ya Tapi memang penyakitnya Kalau yang di Freepik.com ini Dia tidak kenal bahasa Indonesia Kalau mau cari Carinya dalam bahasa Inggris Ya Saya cari disini Rigit Body Kita cari Ini sama ya Yang kayak di Kanfa Show more Ini diminta sign in Terus nih Sudah sign in Padahal Gatuhnya seperti ini juga Ya Sama aja ya Saya ambil Ini aja deh Kisik Oh yang muncul malah Seperti ini Kalau gitu Mending saya pakai disini Elemen Kemudian disini Kita cari Sama Fisik Fisik juga Saya ambil ini Misalnya Ini kalau jaringannya Oh dia bentuknya kayak gini Bisa enggak Elemen enggak bisa masuk ke foto ya Elemen enggak bisa masuk ke bingkai Pilih foto aja Nah sip Sudah syarat-syarat kesetimbangan benda Sejar Kemudian disini Ini saya ganti Oh ini saya ganti Dengan ini aja Nah Ini dipangkas Sekarang Apa saja syarat-syarat kesetimbangan benda tegar Saya ambil dari sini Syarat-syarat kesetimbangan benda Nah ini dia Oke Oh disini ada Mendingan saya ambil disini aja Benda tegar adalah benda yang tidak mau Nah ini Oke Oke Jadikan aja Syarat-syaratnya Kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam Benda yang bergerak lurus beraturan Dibedakan menjadi dua Ini tadi jenis ya Kesetimbangan rotasi Dan contoh soal Kita boleh tulis ini ya Saya akan ambil ini Enaknya itu Bapak Ibu Ya Ada ininya Ada apa sih namanya Ada kopinya disini bisa Jadi kita tinggal copy aja Tuh Karena disini ternyata ada foto Saya ambil fotonya yang ini Nanti kita bisa gunakan ini sebagai penjelasan Bapak Ibu Saya ambil fotonya ini Kontrol C Disini saya akan kontrol C Ini ada ya Kita masukkan fotonya ke sini Ini pangkas biar kelihatan sumbernya Ini bisa dikecilin bisa dikecilin gak bisa Nah udah Oke Kemudian Ini labuhan baju flores Ini bisa kita bikin juga Ambil Kalau Bapak Ibu merasa Ini kebanyakan gambar ya Saya bisa Bapak Ibu bisa dilihat aja Kayak saya Saya dilihat aja yang ini Sebelah sini Biar bisa letakkan materi Jadi tidak harus fokus Ah saya harus gunakan semuanya Gitu Ini saya bisa delete Kemudian ini saya pindahkan Pindahkan kesini Kecilkan Nah Ini juga dipindahkan Ini akan jadi satu Ini lagi Satu materi lagi Kita bisa taruh Ini saya geser Oh dia belum terkelompokkan Oh dia belum terkelompokkan Sudah Oke Sini lagi Kita tinggal copy aja nih ya Bapak Ibu Saya mau ambil ini Saya akan copy aja Taruh kesini Ada yang semangat banget Sampai ketidur Kok ya terdengar Kok ya tidur ya Iya itu Ibu Gimana dong Kedengaran Emang Capek banget itu Ibu Cari Itu pagi bapak-bapak Kedengeran ya Pak ya Tapi bukan Pak Isam Pak Isam kan termasuk tegar Ya kita kan Termasuk setimbangan Benda tegar Saya kembalikan aja Ini Bapak Ibu Kadang-kadang memang gitu ya Kadang membuat sebuah desain Aduh gak cocok Nah balikin aja Nah gitu ya Jadi gak apa-apa sih Selama Kita kerjanya online itu tuh gak akan hilang Ini aja Kemudian selanjutnya Saya Sebenarnya masih ada Ini kan Ini syarat-syarat kesetimbangan benda tegar Kemudian disini Ada Lagi Materinya nih Ya tadi itu adalah benda yang Diam Sekarang benda yang bergerak lurus Beraturan Nah Berarti Ini sama Jadi saya akan Bikin ini duplikat Ya saya duplikat Ini ada menu duplikatkan halaman Jadi satu halaman ini Blok-blok akan terduplikasi Saya duplikat Terduplikasi Kita tinggal edit aja Kita tinggal edit aja Disini kan saya masih judulnya sama Syarat-syarat kesetimbangan benda tegar Saya hanya Hanya memasukkan yang materi berikutnya Nah materi saya yang pertama Ini kan benda yang diam statik tadi Nih ya Kita copy disini Saya tulis disini Nah ini Kemudian materi berikutnya adalah Benda yang bergerak Atau dinamis Nah itu Kita bisa ganti bagian bawahnya Jadi benda yang dinamis Oh kebalik Disini harusnya tadi Ini benda yang diam statis Ini benda yang dinamis Statis Nah gini Oke ini benda yang dinamis Kita copy lagi materinya Benda yang bergerak lurus Beraturan Dinamisnya Saya ctrl c-kan Kemudian disini Saya copy Nah Ternyata kegedian Kita kecilin aja Oke Atau ininya Yang kita sedikit besarin Kalau kayak gini Kan kecil banget Ini pada Ini kayaknya pada tenang Lagi sedang kerja semua ini Bapak Ibu Jangan Ini ya Jangan ragu Untuk bertanya Nanti kalau misalnya Tidak ketemu Atau apa Seru memang Enak nonton Nanti malam Youtube-nya aja Oh kerjanya nanti malam gitu ya Iya sekarang dengarkan sambil nge-mil Aduh Tanya Mbak Dona Nggak Ibu Halo Untuk nambahin catatan yang kecil tadi referensi gimana Kotaknya itu nggak ketemu Ibu tambah ini Tambah Tunggu dulu bentar Ini saya Ibu tambahkan teks Teks Tambah teks sedikit teks isi Temu Bu Ada Bu ketemu Sudah sedikit teks isi ya Klik aja sekali Oh iya Nanti dia akan masuk Kita copy link-nya Disini kita copy link-nya Copy aja Di atas Kemudian Di Di teks yang Ibu Bikin tadi Itu di Kontrol V aja Oh iya Oh geng 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 Matur sun Eh sami-sami Oke kita lanjut Anak bisa melihat animasi elektron mengeleng-elengsi di bawah ini Nah ini Kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua Nah ini berarti Ini tadi Ini jenis kesetimbangan Sarat kesetimbangan benda Berarti ini masih materi ya Kesetimbangan partikel Sama Kesetimbangan rotasi Oke Nah itu Harus kita masukkan ke sini Kalau Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu merasa Ini Slide yang ini Saya gak suka Nah itu Bapak Ibu bisa delete aja ya Ganti dengan slide yang lain Boleh Nih saya akan Bikin ini Benda tegar Terbagi Menjadi Dua Oke Disini kita masukkan lagi materi yang tadi Yang pertama adalah Kesetimbangan partikel Nah ini syaratnya Kopi aja Semuanya Nah Kalau kebanyakan dihapus Ini saya kebanyakan Sepertinya Gak cocok untuk satu halaman Ini kan gak penting nih Hapus aja ini Assalamualaikum Bu Dana Boleh tanya gak Enggak Ibu Pasti boleh dong Kalau Bu Dana kan buat itu Ada Apa ya Slide Kayak kotak-kotaknya gitu ya Kalau Kita buat di bawah Tanda tambah-tambah aja Boleh gak Jadi tambah lagi Kotaknya itu Boleh itu yang tadi saya bilang Boleh kita gunakan Satu template Boleh kita gunakan template Campur-campur Jadi tambahkan satu slide Kemudian kita ambil template yang lain Boleh Jadi seperti powerpoint ya Bu Bu Dana Iya memang powerpoint Tapi lebih powerful Kenapa? Karena di dalamnya itu Banyak banget elemen-elemen Kemudian kita bisa animasikan Dan terakhir Jadikan video Jadi kita buat kayak gitu Sama aja Bunda Ebu ya Bu Dana Pada dasarnya Kalau Bapak Ibu sudah pernah Dan sudah biasa membuat powerpoint Ini enak banget disini Ya Terima kasih Bu Dana Sama Tanya dong Kuj Silahkan Kalau template ini Bisa dikopas ke powerpoint gak? Templatenya dikopas ke powerpoint Bukan template dikopas ke powerpoint Tapi dijadikan powerpoint Ketika bagian Ketika nanti unduh Ini ada pilihannya powerpoint Nih Mana ya Saya gak ketemu disini Uduh Ketika bisa langsung jadi powerpoint ya Kuj Iya Ada Sebentar ya Saya gak ketemu Kemarin itu saya ketemu Di bagian sini Dia bisa dijadikan powerpoint Nah ini lihat semua nih Lihat semua Disini ada powerpoint Nah ini microsoft powerpoint Oh iya Jadi Masih dia terkoneksi Jadi langsung settingannya Langsung dalam Savingnya langsung Bentuk powerpoint ya Kuj PPT Ukurannya tinggal disesuaikan aja Berarti ya Iya Nanti tinggal edit-edit aja Tapi Perlu diketahui Bahwa PPT yang digunakan Yang misalnya itu tuh Apa PT tertentu 2010 ke atas Apa kalau gak salah Karena di PPT saya Itu gak berhasil Akan ada elemen-elemen yang hilang Jadi memang Jadi kan dia kan Ada ini ya PPT kan Ada Jenisnya sudah ya Kalau PPT saya Masih 2007 Karena saya gak pernah update Dan gak pernah pakai PPT lagi Jadi gak pernah saya update Biasanya ada 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 font-font yang hilang Balik-balik ke awal Nah gitu Memang seperti itu Ketika saya coba Yang biasa Saatnya kita masuk acara ini Berarti kalau Mau nyimpan nantinya Dengan apa nih Nanti Ada dua Ada dua ibu Tugasnya disimpan Dalam bentuk apa Yang pertama Dalam bentuk PDF Yang kedua Jadi videonya Dimasukkan ke dalam YouTube Gitu Berarti yang dikumpul Ke classroomnya PDF gitu PDF dan YouTube PDF dan link YouTube Oh kedua Oh link YouTube-nya berarti Iya Betul Link YouTube Dan juga PDF ya Bu Ada dua Kan sebenarnya ini Satu kali kerja Tapi nanti kita bisa Yang pertama Silahkan Bapak Ibu Unduh dulu Dalam bentuk PDF-nya Di sini klik unduh Kemudian nanti Di sini pilih PDF Ya PDF Nah yang kedua Baru kita Selesaikan Dalam bentuk MP4 Tapi nanti Belum selesai Masih panjang ya Saya akan menyelesaikan ini Bapak Ibu Biar selesai kegiatan Saya punya satu video Yang bisa saya upload Ke sumber belajar Bapak Ibu juga Jadi Bapak Ibu Silahkan dikerjakan Ini saya duplikasi lagi Mbak Dona Mbak Dona Tadi katanya Kalau mau ke PPT Gimana ya Tadi kalau mau ke PPT Balik lagi nih Lanjut Mbak Dona Saya yakin Bapak Ibu-Ibu Nggak usah khawatir Nanti kalau di Youtubekan Pasti bisa Enggak Soalnya Kemarin saya kan Presentasi Di depan anak-anak Itu Bikinkan Pak Tapi saya masuk-masukkan Ke PPT Barusan saya lihat Mbak Dona katanya Ada langsung Terkoneksi Ke PPT Oke Ibu Kalau saya Nggak Download ke PPT Oh iya Download Ada Microsoft PowerPoint Oh iya Oke Oke Ibu Iya Terima kasih Mbak Dona Sama Kita lanjut Kita selesaikan Ini tadi sudah Sarat kesetimbangannya Sudah Sarat kesetimbangan Partikel dapat ditulis ini Nah saya akan ambil ini Ya Bapak Ibu Tapi gambar ini Tidak akan bisa saya copy Sehingga gambar ini Akan saya jadikan JPG dulu Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang Apa ya Exact ya Jadi Ketika Bapak Ibu Adalah guru exact Akan ada materi-materi Yang tidak akan bisa di copy Kalau Kalau model yang ini Masih bisa nih Ini masih bisa Saya copy Ya Kemudian saya pindahkan Dia akan ter copy Nih Ya Nah Oh yang ini Ini dia gambar Ternyata Ternyata Tidak bisa di copy juga Ini coba Nah kan gambar Yang bisa Nah yang ini Dan yang ini Ini akan saya Jadikan Ini Apa JPG Ya Nah JPG Plus sampai bawah Ini Saya akan jadikan JPG Caranya Saya pakai light shot tadi Kemudian saya copy Ya Itu sudah jadi JPG Bapak Ibu Kemudian saya masukkan ke sini Control V Nah Maka Dia bentuknya kayak gini Ya Kalau page screen bisa ya coach Ya Bisa print screen Tapi kalau Tapi kalau print screen Nanti dia testnya Di microsoft word ya Enggak langsung Kalau langsung Dikopas di sini Coach Bisa ya Bisa Paling nanti di crop Di crop aja gitu Bisa Silahkan Silahkan Bisa ya berarti ya Kan kadang ada yang Enggak bisa gitu Biasanya bisa sih Bisa Ini saya pakai Light shot Dream screen Oke Saya masih akan Menduplikasi ini Bapak Jenna Yes Ibu Rika Gimana tadi Maman screen Maman screen Yang bagian gambar itu Mbak pakai Aplikasi apa tadi Mbak Light shot Light shot namanya Ini Bapak Ibu ya Saya ketik saja Light namanya Ini light shot Light shot Shot off Tembak Tembakan ringan Tembakan ringan Tembakan cahaya Nggak sih Pak Light Gitu kan Light tuh kan ringan Ini ya Yang warnanya Ungu Sebenarnya saya ada Di Angkatan-angkatan sebelumnya Itu kita berikan Nanti deh Kita Taruh di Google Classroom Iya deh Nanti aja Mbak Donna Pas Sama-sama Oke Ini contoh soal Nanti di akhir aja Karena tadi ada Kita sudah menulis Contoh soal Ya saya akan lanjut Kesini Kesetimbangan rotasi Nah itu ada di Sama kayak yang ini Kesetimbangan rotasinya Jadi saya akan Duplikasi yang ini Kesetimbangan Benda tegar Menjadi dua ini Ya Kita duplikasi Saya akan duplikasi ini Bagaimana caranya Seperti yang tadi Ini ada nih Duplikasi halaman Duplikatkan halaman Sep Ya Kemudian kita pindahkan ke bawah Karena tadi Dianya ada di Paling bawah sekali Nah Kesetimbangan benda tegar Menjadi dua Ini yang saya taruh Yang keduanya Ini Ya Kesetimbangan rotasi Terus Ditaruhnya Di sini Nah Ini Kontrol C Kemudian Ini saya kontrol C Nah Nah Bapak Ibu Akan kelihatan Di sini ada Simbol-simbol Yang tidak ada Ya Di sini Simbol-simbolnya Saya tidak muncul Ya itu Tau Ini kan Momen gaya Atau tau Itu tidak ada Jadi memang harus Dikopi Ya Tidak ada Kalau mau cari Di elemen Itu kemungkinan Ada di sini Saya ketik ya Torci Equation Coba Tuh Tidak ada Ya Torci Momen gaya Atau Momen gaya Equation itu Banyak Tapi Equation Fisika Kalau equation Yang ada Itu Ini Equation Equation Matematika Akar X Lah Limit Itu adanya Matematika FX FX Tapi kalau Fisika jarang Di sini Nah tapi Kalau misalnya Kita tahu Di sini Biasanya ada tulisan Yang simbol 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 Simbio Tidak ada Kalau gitu Kita pakai Yang tadi Kita print screen Saya copy Di sini Kemudian Saya taruh Mana dia Ini dia Kemudian Nanya dong Enggak Itu kalau Misalkan Main mapping Kalau dipindah Ke sini Bisa gak Main mapping Template Peta konsep Bisa gak dipindah Ke sini Maksudnya Templatenya Yang kita bikin Kita pengen ada Kayak main mapping Maksudnya Gak usah bikin Kolom-kolom baru Tinggal ngambil Yang di Template main mapping Tindah ke presentasi Ini bisa gak Gunakan template Main mapping Aja kalau gitu Kalau mau Ibu Bisa dibikin Ini juga ya Bisa tinggal Ubah ukuran Di sini kan ada Tulisan ubah ukuran Kita kan Kalau di Youtube Itu kan Ukurannya adalah Ukuran 19 Banding 6 Nah itu Ibu tinggal klik Ubah ukuran Ukuran Youtube Kemudian gunakan Di situ Templatenya Oh gitu Bisa ditahami Ibu Bisa Pak Antara saya coba Sama-sama Saya pindahkan Oke Merupakan besaran Faktor yang nilainya Sama dengan Hasil kali Antara gaya Dirumuskan Yang dirumuskannya Ini gak ada Juga Jadi Ini dirumuskannya Nah ini kita Saya akan masukin Kedalam Itu Kedalam tempat Yang putih Tadi Ini Saya copy Muncul Dua disini Enak ya Bikinnya ya Tapi ini belum selesai Bapak Ibu Baru setengah kerjaan Kenapa? Karena nanti kita belum Masuk ke studio rekaman Ya Jadi ini baru setengah kerjaan Kita membuat Ininya Membuat materinya Ini Oke Sudah Selanjutnya Kita Sudah Masuk ya Sudah materi Yang ke Berapa nih? Kita lihat Disini tadi Saya sudah definisi Sudah syarat Nah sekarang Masuk ke jenis-jenis Kesetimbangan Benda tegar Oke Kita lanjut Di jenis-jenis Kesetimbangan Benda tegar Nah disini masuk Jenis-jenis Pas pula Tiga Jenis-jenis Kesetimbangan Kita cek Disini Jenis-jenis Kesetimbangan Benda tegar Itu Ada disini Yang pertama Kesetimbangan Stabil Kita taruh Disini Saling atas Kesetimbangan Stabil Oke Apa itu Kesetimbangan Stabil Suatu benda Dikatakan pada Jika Misalkan pada benda Kita beri sedikit gaya Akan muncul Gaya pemuli Jika Pada benda Kita beri sedikit gaya Akan muncul Gaya pemuli Sehingga benda Akan kembali Ke posisi Nah ini yang saya copy Ini saya delete Ambil yang atasnya saja Nah begini Oke Selanjutnya Kesetimbangan Ini nanti gambarnya Kita kasih Kesetimbangan Stabil Itu kayak gini Nah ini Kalau disini Ada contohnya Kesetimbangan Stabil Kayak gini Kalau kita mau Video ini Bapak Ibu Ini kan Gambar Jadinya ya Kalau nanti Kalau kita Ketemu video Seperti ini Mau kita masukkan Ke presentasi Kita bisa ya Nanti kita puter Atau kalau misalnya Kita mau Ininya saja Ini saya Gak bisa Simpan gambar Sebagai PNG Jadinya Nanti gak bisa bergerak Sementara ini kan Saya maunya bergerak Tutup Gitu Atau kita bisa cari Di video Animasi Animation Animation O-R-G VDZ.com Bapak Ibu Bisa Bisa catat juga VDZ.com Ini adalah tempat Untuk mengambil Animasi Ada juga yang gratisnya Di sini Saya mau masukkan Bisa gak Di sini Bahasa Indonesia Kesetimbangan Stabil Royalty Oh Allah Bentuknya malah Kayak gini Gak bisa Dia bahasa Indonesia Kalau mau diambil Yang ini Boleh juga ya Jadi ini kita ambilnya Cuma ini aja Cuma gambarnya Saja Nanti masukin Di sini Jenis Kesetimbangan Benda Tegar Yang kedua Adalah Kesetimbangan Wabil Nih Copy Kemudian 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 Saya taruh Di sini Apa itu Kesetimbangan Labil Kesetimbangan Labil ini Kesetimbangan Yang dialami Benda yang Apabila diberikan Sedikit gangguan Benda tersebut Tidak bisa kembali Ke posisi Kita mula Ini kita copy Bapak Ibu Kalau saya kecepetan Atau ingin ditanyakan Sekali lagi Boleh ya Langsung aja Ya Bu Ada yang ingin ditanyakan Bu Sudah buka Pak Hizam Ya Menurut saya Bukan kecepetan Tapi Apa ya Terlalu Mendetail Dalam Mengisikan materi Di dalamnya itu Sehingga Sepertinya Lama Pak Hizam Ya Kita faktinya Lama kok Pak Sampai 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 Isak ya Kalau sampai Isak Saya yang gak kuat Pak Saya juga gak bisa Tegar lagi Ini maksud saya Karena ini nanti Akan saya jadikan Ini juga Pak Kan Bapak Ibu Sekarang pasti ada Yang bekerja juga Ya Ada gak yang Sampai bekerja nih Pasti Ini sambil Sampai bekerja Ada Ada Jadi selesai ini Selesai ini Selesai satu videonya Bapak Ibu Tidak akan Merasa tugasnya Banyak lagi Bisa menyelesai Semua lain Pak itu harus 15 lembar Mbak Oh Tidak Mau tanya Mbak Berapa Mbak Mau tanya Silahkan Silahkan Berkaitan dengan Slid yang Ditampil Di Jutatnya berapa Pertama itu Materi yang kami Buat ini memang Menyesuaikan dengan Materi Namun Namun kami Bapak Putus Bapak Halo Halo Yes Karena tadi rame Ada suara anak Kecil Jadi saya gak terlalu jelas Boleh diulangi Materi yang pertama Kemudian yang kedua Berapa slide Yang ketiga Itu aja dulu Mbak Oh Itu aja dulu Nanti lagi Oke Siap Yang pertama Materinya bebas Sesuai dengan materi Pembelajaran Bapak Ibu Bapak Ibu ngajar apa Maksudnya ya Yang kedua jumlah Slidenya berapa Bebas juga Saya tidak menetapkan Bapak Ibu Untuk membuat Banyak slide Ya Saya bilang tadi Kalau Bapak Ibu Loh ini Saya Clear dulu deh Ada yang coret Coret Nah Kalau Bapak Ibu Materinya selesai Di slide ke 10 Maksudnya Enggak selesaikan Di slide ke 10 saja Tidak harus Slidenya sampai 16 Disesuaikan dengan materi Lagi-lagi itu Bu Dona mau tanya Silahkan Umi Ini kan Bu Dona kan sambil bikin ya Dan materinya kan fisika Maaf ya Sementara Kalau saya kan jauh Saya guru SD Jadi saya mengikutinya Jadi bingung Karena Ini jadi Karena sambil ini ya Ngisi materi gitu loh Jadi lebih ke Nantinya Mau seperti apa Gitu loh Bu Jadi lebih ke Kanfanya dulu Oh Iya Ini sambil Sambil saya Masukkan kan Sambil saya bilang Maunya seperti apa Jadi Materinya Bapak Ibu Sudah selesai Di sini Ini contoh materi Ini contoh materi Tadi kan ini materinya Udah di sini nih Ini dia Ya Nah yang sekarang ini Tinggal praktek Praktek saya Ya tentu Materi saya Praktek Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Praktekkan Langsung Buat materi video Pembelajaran Bapak Ibu Tidak harus Ikuti video saya Nah Ketika Bapak Ibu Mengalami kendala Ketika mengisikan Sebuah materi Misalnya Saya gak bisa Seperti ini Saya gak bisa ini Itu langsung Ditanyakan Begitu Ibu Karena kalau saya Yang mengikuti Semuanya Di sini kan banyak Ya Banyak sekali Guru-gurunya Enggak mungkin Saya masuk Guru SD Saya guru SMP Gitu Ya Kalau Bapak Saya paham Saya paham Tapi maksudnya Begini Setelah misalnya Kan materi Udah siap ya Ini kan tadi Sudah memberikan Contoh Mengisi gambarnya Kemudian Membuat judulnya Sampai ke Ini karena Arinditang Sudah Apa Lebih ke Kanfanya itu loh Bukan ke materi Mbak Dona Terlalu lamanya Di situ Iya Jangan ambil suara Ngambil itu Apa namanya Maksud ini Jadi kita udah langsung Proses ini sambil bikin Bikinnya ala SD nih Mbak Gitu kita Jadi biar waktu Bikinnya lebih lama Mbak Biar waktu Bikinnya lebih lama Iya Kita dengerin ini Gak terlalu lama Gak apa-apa ya teman-teman Maksudnya untuk Isi dari kontennya Itu kita Untuk kontennya kan Diserahkan ke kita Saya tau Mbak Umi Jadi memang Ibu pengennya Kita semua itu Udah ngerti yang ini Artinya udah Masukin dari sini Oh dari sini Dari kemarin kita Udah diajarin terus Nah sekarang Setelah ini ngapain Setelah ini ngapain Gitu aja Mbak Artinya materi yang Bu Dona sampaikan ini Terlalu banyak Yang kesetimbangan Kontennya Iya Kontennya Mbak Dona sendiri Maksudnya Karena saya berpikir Bapak Ibu sedang bekerja Ternyata Tidur Gini ya Mbak Dona Misalkan tadi Mengisikan materi Salah Biaran lah Salah Gak apa-apa Jadi lanjut Lanjut Sementar nanti Biar Bapak Ibu yang lain Segara praktek Nanti ada pertanyaan Baru ditampung Itu untuk yang Mbak Dona ini Biarlah Yang penting kita paham Jadi Kontennya Mbak Dona Yang penting materinya itu Bisa kita terima Tapi isi buatan Dari slide Mbak Dona Salah Biarin Nanti Iya Bapak Ibu Karena ketika saya Ini kan kita lagi zoom ya Bapak Ibu Benar-benar mengerjakan Maksud saya itu tuh Praktek-prakteknya itu tuh Benar-benar videonya ini Bapak Ibu selesaikan Jangan nanti Ketika Bapak Ibu sudah Kita gak ada di ruang zoom lagi Bapak Ibu Bingung Ini harus gimana lagi Ini harus gimana lagi ya Gitu ya Saya tadi mencoba Memasukkan Ini tadi sudah Memasukkan gambar Kalau yang memasukkan gambar Kita dari hari pertama Hari apa Sudah ya Nah Selanjutnya Saya berpikir tadi Kita di pukul 3 Itu langsung masuk Ke studio rekaman Sudah saya atur tadi Karena kan waktunya Kita sampai setengah 4 Jadi di studio rekaman itu Di pukul 3 Saya berpikir Bapak Ibu Malah kurang waktu Untuk menyelesaikan Tapi kalau Bapak Ibu Sudah selesai Filenya Materinya Sampai Sekarang Kita lanjut Belum Belum Bu Bukan selesai Mbak Dona Bukan selesai Tapi apa ya Kita ikuti materi Mungkin buatnya Bisa nanti malam Atau bisnis Minta Allah Youtube-nya Sampai Youtube-nya Nanti kan kita bisa Ini sudah sambil bikin Mbak Sudah sambil bikin Mbak Sambil Mau dibuktikan Mbak Tidak Kalau sudah Alhamdulillah Kita bisa lanjut Bu Dona Maaf Bu Dona Bu Dona Silahkan Lanjut Bu Dona Bu Dona Mau memasukkan Teks itu kan sudah kotaknya Menambahkan kotaknya Bagaimana Nah Seperti-seperti Ini kan Makanya Bapak Ibu Saya Kita semua Kita tidak punya Level kemampuan yang sama Jadi Mohon maaf Kalau yang sudah Itu bersabar Bersabar Karena ada Teman-teman yang lain Itu masih Belum Ini Belum sampai Gitu ya Makanya saya Sambil isi materi Gak apa-apa Karena nanti Akan ada yang ulang-ulang Gitu ya Kalau mau masukkan kotak Bu Dona putus-putus Bu Dona maaf Kalau misalnya Satu materi Diselesaikan Dulu gimana sih Suara saya putus-putus Tidak Tidak Jelas Disini jelas sekali Kalau misalnya Satu materi Diselesaikan Putus-putus Materi kita hari ini Cuma video pembelajaran Sampai ke perekaman Maksudnya Dengan Dengan Slide yang saya ajanya Bukan materi Maksudnya Bukan step-stepnya Gimana Materi videonya Kemudian Sampai ke perekaman Itu kan Nah selesai Nah kemudian Baru ada Sesi tanya-jawab Ketika Sesi tanya-jawab Diselesa seperti ini Dan harus balik ke depan Kami itu Ngikutinya juga Bingung Maksudnya Kita nunggu Sampai nanti tuh Alah nunggunya tuh Tadi udah dijelasin Tadi udah dijelasin Gitu kan Nah diselesaikan Sampai ke perekaman Sampai ke perekaman Nah setelah itu kan Kami yang Mungkin sudah Sudah nyicil materi Bisa melanjutkan Tapi sudah lebih Enteng gitu loh Mbak pikirannya itu Gak nunggu-nungguin Saya pingin Bapak Ibu Mengakomodir semuanya Saya juga Kalau bisa Ngomong Alah ini tadi Sudah dijelasin Tapi kan gak bisa Kayak gitu ya Jadi Silahkan diikuti Nanti kalau misalnya Ada yang ingin bertanya Makanya tadi Ini tadi Jadi saya ngejawab Tadi ada Ibu yang bertanya Membuat kotak Betul Jadi Jadi Bapak Ibu Tadi saya sudah atur Insya Allah kita akan selesai Nanti di pukul Setengah empat Jadi yang tidak Kita akan masuk ke perekaman Untuk yang sudah Silahkan Monggo Gak apa-apa Tunggu yang belum Tunggu yang belum Sabar ya Karena Sekali lagi Tidak semuanya Bisa punya kemampuan yang sama Kalau saya selesaikan Sampai akhir Nanti akan ada lagi Yang bertanya Sementara kalau kita Sudah masuk ke dapur rekaman Itu Diulang lagi Dari perekaman Lebih sulit Bapak Ibu Sendingan kita edit Di sini dulu Selesai semuanya Baru masuk dapur rekaman Kalau sudah masuk Dapur rekaman Editnya lagi Itu nanti Lebih sulit Sudah masukin audio Lagi Masukin animasi Lagi Kemudian Saya harus mengulang lagi Dari pertama edit Nah Begitu Jadi Jadi Bapak Ibu Harap bersabar ya Yang sudah selesai Harap bersabar Putih saja ya Bu Dona ya Bu Dona sudah Sampai kan Pada lapan Harap bersabar Nanti semuanya Terakomodir Saya akan menjawab Tadi Ibu yang tadi Mau menambahkan kotak Itu di bagian elemen Ya Di bagian elemen Bu Itu pilih Bagian bentuk Nih Ya Ada bentuk Nanti Ibu bisa pilih Kotak-kotaknya yang mana Oke Nah ini Bu Dona Yes Ibu Putri Maaf Saya ini Banyak sekali Yang mau ditanya Siap Silakan Nah Karena besok Bu Memang kan ini Ibu menyarankan Kita langsung buat Supaya nanti Ada bertanya Enak Tidak Tidak Kebingungan Ini Saya ini Mau ngambil file Dari Dari komputer Untuk Menang untuk Copy paste Tadi itu Saya ketinggal Bu Bisa dijelaskan Ulang Bu ya Ibu Filenya ada di Laptop Atau di Internet Misalnya file-nya File buku Yang ada di Laptop Atau buku Yang kita cari Di Internet Bu Oke Saya punya file Buku di Laptop Modul ya Semacam modul Gitu kan Iya Bu Itu Ibu Maunya ngambil Yang mananya Itu tinggal Di Control V Ya Control C Control V Dengan aplikasi Lightshot Atau Smitting Tool Ya Kalau misalnya Nah ini Saya Modul saya Download Saya mau ambil Materi saya Dari modul Ya Bu Itu Ibu Bisa gunakan Ini saya Kebetulan Modulnya PDF Ibu Boleh modulnya Dalam bentuk Microsoft Word Atau PowerPoint Itu bebas Ya Kalau saya Kalau saya Ada modulnya Di sini Saya ambil Gambar Misalnya Itu silahkan Ibu Gunakan Lightshot Saya ambil Gambar yang ini Misalnya Ya Nah ini Ibu Tinggal Control C Lightshot Ya Gunakan aplikasi Ini saya Gunakan aplikasi Nanti Ibu Masuk lagi Ke Slide yang Suka Ibu Buat Buat tadi Ya Slide yang Sudah Ibu Buat tadi Baru Ibu Copy Tinggal Control C Gampang Banget sih Untuk Menggunakan Nah ini kan Ada muncul Kayak gini Ya Bu Kalau untuk Mengganti latar belakang Bu Di blok Warna Warna Yes Di blok Slide nya Kemudian di sini Ada nih Warna latar belakang Ya Itu bisa Ibu pilih Oh ya Bu Ya Oke Terima kasih Sama-sama Ya Bu Nah Ada yang ingin Bertanya lagi Sebelum kita masuk Ke dapur rekaman Bu Dona Yang light shot tadi Tanya saya kok Belum paham ya Bu Dona Light shot ini Aplikasi Bu Light shot ini Aplikasi Dan aplikasi ini Bisa di install Atau Ibu nanti Boleh download Di GCR Saya ada Di GCR yang lain Kita punya Nanti kita masukin Ke GCR kita Ya Ini aplikasi Tambahan Bu Dona Mau tanya Sebentar Bu Mbak Dona Apa Apa namanya Ini ya Hasil kita Misalnya sudah jadi Seperti punya Mbak Dona Itu nanti Apa di Untuk tugas Ya Yang pertama kan Buat video Kemudian di share Di Youtube Linknya di Di apa Dikirimkan lewat GCR Itu yang kedua Kan dibuat PDF Apa tetap Satu tugas ini ya Mbak Dona Ya Satu tugas ini Jadi ini kalau sudah selesai Ya Satu tugas aja Ini kan sudah selesai Ini kita unduh nih Bapak Ibu ya Ini saya sudah masuk ke Tugas yang pertama Sudah selesai Silahkan diunduh Dalam bentuk PDF Nih ya Ada tulisannya PDF standar Silahkan klik Ini ada semua halaman 20 halaman Kalau Bapak Ibu Merasa halamannya Kebanyakan Ini 20 halaman Banyak banget saya ya Itu silahkan Dihapus dulu Sampai jadi berapa halaman Cek 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 ya Cek halamannya itu Di atas sini Tau ya Ini halaman 17 Ini halaman 17 Nah ini Bapak Ibu bisa Kalau 20 halaman Satu halamannya 5 detik Itu berarti 100 detik 100 detik Itu Satu menit berapa Gitu ya Satu menit 40 Nah ini Kalau sudah Silahkan klik unduh Kemudian pilih PDF Ini tugas pertama Selesai tugas pertama Nah tugas yang kedua Ini kita masuk ke dapur rekaman Kalau masuk ke dapur rekaman Itu memang harus praktek langsung Karena nanti Kalau Bapak Ibu tanya Saya lihat Youtube-nya Oke silahkan lihat Youtube-nya Tapi pasti nanti akan ada yang bertanya juga Inilah gak bisa Apalah gak bisa Nah itu Saya harus buka laptop lagi Apanya yang bermasalah ya Gitu Jadi Saya pastikan Bapak Ibu Sudah Yang sudah Yang belum Insya Allah Nanti bisa paham ya Insya Allah punya Yang punya kemampuan lebih Itu bisa paham Kita mulai untuk Masuk ke studio rekaman Tugas pertama sudah selesai Masukkan ke GCR ya Sekarang Persiapkan Ya Ini saya anggap Tugas saya sudah selesai Tugas Bapak Ibu sudah selesai Kita sudah dipukul Tiga kurang Titik tiga paling kanan Itu ada Ada menu Ya Sebelum masuk ke dapur rekaman Bapak Ibu ingin Masukkan ini Ingin masuk Masukkan back sound Oke Masukkan back sound Itu ada di paling kiri Namanya audio Sama seperti membuat Buku kenangan kemarin Jangan dulu di download Berarti Berarti jangan dulu di download ya Bu ya Di download dulu Bu Untuk tugas yang pertama PDF 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 kan tidak perlu back sound Tidak ada suaranya juga Oke Nah Silahkan Masukkan audio Seperti ketika Bapak Ibu Membuat buku kenangan Ya Pilih audionya apa Nah ini satu lagi Pertanyaan yang sering muncul Kok audio saya tidak ada Ketika saya Saya masukkan Saya sudah pilih Nah ini ya Sudah ya Sudah masuk nih Artinya audionya sudah masuk Kok audio saya Tidak berjalan Pastikan Slide Bapak Ibu Itu lebih pendek Daripada audionya Ya Ini audio saya Saya klik Baru kelihatan disini 3.20 Jadi ketika kita tahu Ini audionya Berapa menit Itu kita klik Kemudian disini ada pilihan 3.20 Artinya Audionya akan berjalan Selama 3 menit 2.20 detik Pastikan slide-nya Bapak Ibu Itu lebih pendek Daripada itu Jangan lebih panjang Karena kalau tidak Itu tidak akan Suaranya akan terpotong Di tengah Atau malah tidak jalan Sama sekali Ya Itu Pastikan Kemudian Di sini Kalau kita klik Audionya Volume Akan kita klik Nah disini ada tulisannya 100 Pastikan jangan 100 Karena nanti Bapak Ibu Tidak akan Kedengaran suara Bapak Ibu Ini harus digeser Ya Tadi saya coba dengan 12 Sering saya coba juga dengan 12 Itu masih juga gede Bapak Ibu boleh Di bawah 12 Tapi jangan di atas 12 Ya Misalnya 12 Nih Nih Pilihannya 12 Oke Mbak Donna Dari mana kita tahu Menit slide kita Ini ada nih 1 menit Itu 5 detik 1 menit itu 5 detik 1 slide itu 5 detik Itu adalah Apa namanya Ya defaultnya Kalau Bapak Ibu mau Mbak Donna saya mau Ini slide lebih lama Ya misalnya kita ngomong-ngomong Ngomongnya lebih lama Di slide ini Silahkan Bapak Ibu klik Kemudian Bapak Ibu geser Pengaturan waktunya Mau berapa detik Ya Ini paling lama Sampai 29 detik 1 slide-nya Ya Misalnya Bapak Judul pendek aja sih Nggak usah lama-lama Nah karena tidak ada suara kita Oke Di 5 detik Nggak apa-apa Ya Kemudian nanti Pas bagian menerangkan Itu agak lama Nah Ya Di pas bagian menerangkan Itu agak lama Gitu Ya Kemudian Kalau Bapak Ibu mau Tambah animasi Silahkan pilih animasi Ini animasikan Animasi ada dua Animasi halaman Sama animasi setiap tulisan Animasi teks Ya Atau animasi elemen Bapak Ibu boleh pilih Animasi halaman saja Atau animasi yang satu-satu Tapi Tapi Bapak Ibu perlu Apa namanya Perlu menyadari Ketika Bapak Ibu Menggunakan animasi Setiap ini Setiap teks Bapak Ibu gunakan animasi Gitu ya Itu pasti Tentu akan lebih lama Daripada tidak menggunakan animasi Atau lebih lama Daripada animasinya adalah Animasi halaman saja Kalau animasi halaman saja Kan dia akan langsung Berk Gitu kan Jalan Kalau animasi teks Satu-satu Dia jalan gitu Ya Contohnya kayak gini Nah ini kan dia langsung Tapi kalau animasi teks Nanti ini dulu Ini dulu Ini dulu Ya Gitu Oke Nah Kalau Bapak Ibu Berada di Tanpa yang bukan Pro Jadi belum masuk Tim berkah Bapak Ibu disini Akan ketemu Ini makotanya Warna kuning Kalau Bapak Ibu gunakan Nanti Bapak Ibu Akan diminta untuk membayar Jadi pastikan ini Sudah warna abu-abu Kalau Bapak Ibu Mau gunakan animasi Kalau nggak mau Bayar bagaimana Kalau nggak mau bayar Ya Gak usah dipakai Gak usah dipakai Yang warna itu Yang warna Tanya kun Kalau misalnya Untuk Suara Apa namanya Untuk audio Misalkan Kita akan membayar Animasi Audionya Cuma berhenti Di slide 5 Mau menambahkan Audio lagi Bisa di Misalnya kan kita 6 6 Jadi gimana Oh nggak bisa Slide Audio Itu bisa Untuk seluruh slide Jadi kalau di Canva Itu Lemahnya ya Jadi Hanya untuk Seluruh slide Jadi kita mau Di slide ini aja Nggak bisa Oh gitu Terus Kan ini Lagunya Misalnya Cuma di 3 detik 3 menit Nah itu Dia bisa Di repeat Di sini kan banyak Panjang Daripada Kalau Ini Mama Betul Memang Kalau Tadi kan sudah Saya sampaikan Kalau banyak Banyak slide Pokoknya Dia 9 9 9 Jadi maksimal Itu 7 menit Minimal 3 menit Itu sekitar Berapa slide Nanti Kalau ini kan 1 menit Setengah Ini ada Tergantung ya Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Menjelaskan Nah yang lama Itu nanti Adalah Di menjelaskannya Bapak Ibu Oke Oke Volume tadi Gimana Mbak Dona Ini ketutup Yang pengaturan Volume tadi Mbak Dona Di blok dulu Ini Musik Diklik Kemudian Di sini Ada Volume Nah itu Tinggal Digeser Geser Mbak Dona Mau tanya Doh Misalkan Ibu Latifa Itu Musiknya itu Bisa kita Dengar dulu Gak sih Bisa Ini saya Blok Ini ada Tombol play Oh Bisa ya Berarti bisa Dipilih ya Itu pilih Di audionya Pun juga Bisa Ini kan ada Tombol play Oke Makasih Mbak Dona Dan Bapak Ibu Untuk Yang menggunakan Handphone Itu Penggunaannya Cukup sampai Di sini saja Tidak Bisa masuk ke Dapur rekaman Yang menggunakan Handphone Silahkan Bapak Ibu Download Selesaikan presentasi Kemudian Nah ini Selesaikan presentasi Khusus yang menggunakan Handphone Selesaikan presentasi Masukin audio Silahkan Bapak Ibu Unduh dalam bentuk MP4 Boleh masukkan Animasi Boleh masukkan Audio Diunduhnya dalam bentuk MP4 Silahkan Dikumpulkan Ini khusus Yang menggunakan Handphone Beda nanti Yang menggunakan Laptop Kita langsung Masuk lagi Ke dapur rekaman Yang menggunakan Handphone saja Yang mbak dona Laptop saya Ini Itulah Segala macam Silahkan Cukup Di-download saja Dengan MP4 Dan ada animasi Serta audionya Oke Nah yang sekarang Kita akan masuk ke Dapur rekaman Di bagian titik 3 ini Ini ada titik 3 Bapak Ibu Pilih Fiturnya Adalah Tampilkan Dan rekam Ketemu semuanya Tampilkan Dan rekam Jangan sampai Tidak ketemu Karena kalau tidak ketemu Tadi yang saya bilang Biasanya Yang pertama Tidak menggunakan Browser Jadi Menggunakan Mozilla Maka tidak ketemu Saya ada Tampilkan Dan rekam Mbak dona Yes Bentar mbak Bawang nanya Ini kan Saya belum ada Coba buat Tadi kan Karena Tidak bisa Apa namanya Itu kalau Dibuka Kanva Sama zoomnya Jadi suaranya Tidak ini Tidak jelas Jadi saya Tidak langsung Protect Jadi maksudnya Kalau file yang Di pdf Dipindahkan Ke Ini Kanvanya Itu Atau di copy File pdf Dipindahkan Ke kanva File pdf Sebagian Atau seluruhnya Ibu Kalau Seluruhnya Bisa Bisa mbak Gak Gak Bisa Jadi Jadi Yang bisa Itu Bagian-bagiannya Kayak Tadi saya Copy Terus Pindahkan Ke sini Jadi Satu-satu Bisa Mbak ya Enggak Maksudnya Bagian-bagiannya Karena kan Kalau pdf Langsung Diunggah Di sini Ini kan Unggah Dalam bentuk Media Ini kan Untuk JPG Kalau pdf Nanti Dibentuk JPG Kemudian Di sini Taruh Dikit-dikit Di sini Nggak bisa Semuanya Jadi Apa yang Dibuat Di dalam PDF Nggak bisa Dikopikan Kesana Mbak ya Yang Kecuali Oh Yalah Nanti aja Dipraktekin Siap Oke Bapak Ibu Masuk ke Tampilkan Dan rekam Ini adalah Bapak Ibu Ini saya Sudah sering Menggunakan Jadi Saya tidak Akan muncul Yang namanya Low Atau Izinkan Tapi Bagi Bapak Ibu Yang baru Pertama kali Menggunakan Ini Ketika Bapak Ibu Klik Masuk ke Studio Rekaman Nanti Akan ada Pertanyaan Atau Kotak Konfirmasi Apakah Kanfa Boleh Mengakses Kamera Dan Bapak Ibu Jangan Klik Blokir Kalau Diklik Blokir Nanti Kamera Sama Audionya Tidak Jalan Oke Karena Ini Saya Sudah Sering Masuk Jadi Ini Tidak Akan Ada Pertanyaan Saya Tinggal Masuk Saja Sekali Lagi Kalau Bapak Ibu Ada Ketemu Nanti Ketika Bapak Ibu Masuk Ada Tulisan Disini Kalau Ini Saya Langsung Disini Saya Tinggal Klik Mulai Merekam Nah Akan Inggris Biasanya Dalam Bahasa Inggris Bolehkah Kansa Mengakses Telepon Dan Mikrofon Kita Itu Bapak Ibu Silahkan Pilih Boleh Atau Allow Allow Atau Izinkan Jangan Bapak Ibu Pilihnya Blokir Gak Boleh Blokir Nanti Gak Masuk Suaranya Seperti Ini Ini Tanda Bahwa Suara Saya Sudah Terekam Bukan Terekam Suara Saya Berhasil Berjalan Dengan Baik Yang Ini Berjalan Dengan Baik Suara Saya Kemudian Di sini Kamera Saya Berjalan Dengan Baik Ini Adalah Tampilannya Nanti Di Video Bapak Ibu Seperti Jadi Bapak Ibu Pastikan Micnya Berjalan Seperti Ini Kemudian Di sini Ada Kameranya Sudah Sampai Tahap Ini Silahkan Kalau Bapak Ibu Sudah Siap Untuk Merekam Klik Mulai Merekam Kalau Belum Siapkan Dulu Apa Yang Ingin Diomongkan Karena Ini Kita Modelnya Adalah Presentasi Berjalan Kita Yang Klik Kita Yang Sampaikan Ngobrol Seperti Ketika Kita Menerangkan Kepada Anak Ya Bapak Ibu Ini Saya Akan Klik Mulai Merekam Kemudian Nanti Akan Muncul 3 2 1 Kayak Gini Nah Kita Tinggal Ngomong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Ananda Sekalian Ketemu Lagi Dengan Ibu Di Materi Ini Yang Berjudul Kesetimbangan Benda Tegar Kalau Sudah Diklik Ini Bapak Ibu Klik Kemudian Jelaskan Lagi Nah Ini Ini kan Karena Tadi Saya Animasi Saya Cuma Animasi Halaman Dia Langsung Belek Jalan Ya Hari Ini Kita Akan Belajar Tentang Ini Definisi Kemudian Syarat Syarat Jenis Contoh Soal Dan Kis Ya Ananda Sekalian Siapkan Dirinya Kita Akan Memulai Materi Pertama Kita Sendiri Bapak Ibu Yang Klik Klik Ini Saya Sambil Klik Sambil Menjelaskan Nah Definisi Apa Definisi Kemudian Bapak Ibu Klik Lagi Sampai Materinya Selesai Seperti Bapak Ibu Sedang Menerangkan Nah Ini Sampai Ini Ada Paus Ikan Paus Jeda Ada Misalnya Kita Kebelet Pipis Gitu Jeda Dulu Kalau Sudah Klik Lanjutkan Nah Ya Tapi Pastikan Jedanya Ada Di slide Yang Jelas Jangan Kepotong Lagi Ngomong Kepotong Pas Perkantian Slide Ya Pas Untuk Gambar Kita Yang Di Pojok Bawa Itu Bisa Dipindahkan Jam Satu Jam Nanti Posisinya Dia Selalu Disini Bukan Loon Kalau Loon Itu Bisa Digeser Kalau Ini Memang Dia Akan Tetap Disini Nggak Bisa Kemana Bisa Di Perbesar Nggak Nggak Bisa Juga Seperti Inilah Jadi Sudah Paten Itu Ya Betul Sekali Oke 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 Badona Kalau Salah Keceletot Ngomong Berarti Selesai Dulu Jadian Lagi Dari Pertama Ya Bukan Bukan Selesai Jeda Bisa Jadi Bisa Mundur Lagi Nggak Bisa Kalau Mundur Lagi Nggak Bisa Berarti Ulang Dari Jadi Kekat Gitu Ya Gini Bapak Ibu Kalau Misalnya Kita Merasa Aduh Ini Kok Saya Salah Ngomong Klik Selesai Kemudian Disini Ada Pilihan Sebentar Tinggal Mengunggah Rekaman Ini Juga Pastikan Ini Jaringan Bagus Ini Jaringan Saya Tidak Terlalu Bagus Kenapa Disini Bentuknya Kayak Gini Baru Dikasih Tahu Low System Jaringannya Stabil Dan Itu Biasanya Stabilnya Pada Saat Bapak Ibu Malem-malem Kayak Gini Kalau Misalnya Bapak Ibu Merasa Ini Udah Nggak Cocok Kita Mau Ulang Ini Klik Buang Nanti Kita Ulang Lagi Dari Awal Tahap Oke Oke Bapak Ibu Merasa Ini Akan Saya Ulangi Nanti Ini Ada Tulisan Simpan Dan Keluar Ya Masih Merasa Bisa Saya Ganti Ini Apanya Apanya Saya Ganti Ganti Pilih Simpan Dan Keluar Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Pilih Unduh Ini Kalau Sudah Yakin Bagus Sudah Oke Banget Yakin Silahkan Unduh Kalau Kita Rekaman Itu Audionya Jalan 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 Badona Itu Di Ulangnya Dari Ulang Itu Halo Itu Itu kan Di slide Itu Salah Kita Selesaikan Dulu Kan Halo Selesaikan Di Slide Itu Ada Ulangnya Bukan Ulang Dari Slide Awal Kan Tapi Dari Ulang Di Slide Yang Salah Itu Ulangnya Dari Slide Awal Karena Ini Berjalan Dari Pertama Sampai Slide Berapa Ibu Salah Oh Gitu Jadi Mungkin Untuk Amannya Supaya Ini Dibikin Scene Dulu Bikin Scene Apa Yang Mau Disampaikan Dan Disini Ada Tambahkan Catatan Pada Desain Jadi Bapak Ibu Bisa Baca Tadi Ketika Iya Maksudnya Kan Biasanya Suka Ada Improble Dikit Kadang Ada Yang Ditambahin Gitu Berarti Kalau Salah Di slide Itu Ngulangnya Dari Awal Iya Di slide Berapapun Silahkan Buang Ulang Dari Tampilkan Dan Rekam Lagi Oke Makasih Bapak Ibu Masuk Lagi Bapak Ibu Mau Tanya Doang Itu Kan Tadi Mbak Duna Terlihat Apa Pakai Virtual Background Zoom Kalau Misalkan Gambar Kita Berarti Terlihatnya Yang Di belakang Kamera Nggak Bisa Pakai Virtual Zoom Seperti Virtual Zoom Itu Gimana Berarti Saya Pakai Ini Aplikasi Cyberlink Perfect Cam Kalau Saya Pakai Aplikasi Yang Lain Atau Saya Mau Hanya Audio Saja Ini Kalau Saya Klik Tidak Ada Hanya Audio Maka Kameranya Mati Bapak Ibu Ini Tinggal Suara Kita Ini Kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak Mau Ada Kameranya Kalau Bapak Ibu Pakai Kamera Yang Di Bawaan Maka Yang Ada Tampil Background Belakang Kita Kalau Yang Ini Memang Aplikasi Namanya Saberlink Perfect Cam Itu Sudah Di Kanvanya Ya Itu Kita Instal Di Luar Kanva Ibu Aplikasi Aplikasi Lain Dulu Saya Instal Karena Penggunaan Webex Jadi Harus Pakai Background Virtual Background Harus Ada Ini Jadi Saya Instal Ini Bapak Ibu Bisa Nomot Sendiri Cyberlink Perfect Cam Sama Jadi Dua Cyberlink Sama Light Oke Makasih Pak Isang Pak 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 Pertanyaan Satu menit Saat itu Sampai Selesai Kemudian Sampai Juga Seperti Apa Kita Tidak Ganggu Makasih Pak Siap Saya Coba Tadi Sudah Sebenarnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Tambahkan Catatan Pada Desain Disini Sebelum Bapak Ibu Mau Ini Kita Sudah Mulai Sudah Berjalan Ini 8 9 Kalau Mau Tambahkan Catatan Pada Desain Boleh Silahkan Bapak Ibu Ngobrol Atau Menyapa Anak Anak Ada pertanyaan Apakah Slidenya Berjalan Sendiri Enggak Ini ada Tanda Panah Kesamping Itu Artinya Kita Yang Klik Kenapa Harus Ada Tanda Panah Karena Yang Menjelaskan Itu Kalau Dia Berjalan Langsung Kita Belum Selesai Dia Sudah Berjalan Ini Ada Tanda Panah Jadi Bapak Ibu Mulai Ngomong Selesai Sampai Berapa Menit Ini Di Bagian Bawah Tidak Terekam Yang Ada Cuma Bagian Yang Sini Saja Yang Bagian Sini Saja Yang Terekam Sampai Selesai Tadi Sudah Sampai Selesai Sampai Selesai Ini Satu Menit Saya Di Satu Menit Silahkan Diakhiri Rekaman Kemudian Nanti Ada Pilihan Mengunggah Rekaman Yang Lama Disini Mengunggah Rekaman Sama Mengunduh Rekaman Jadi Pak Ibu Menjelaskan Dengan Slide Yang Banyak Makanya Tadi Saya Bilang Slide Nggak Usah Banyak Banyak Jadi Ini Pilihannya Tadi Sudah Saya Jelaskan Juga Bapak Ibu Merasa Ini Sudah Nggak Ok Simpan Dan Keluar Itu Kalau Bapak Ibu Ingin Edit Lagi Nanti Dan Unduh Terakhir Adalah Unduh Kalau Sudah Silahkan Diunduh Kemudian Nanti Dia Akan Masuk Kesini Ada Tulisannya Video MP4 Presentation Ini Mengunduh Kita Lihat Satu Menit Itu Berapa Lama Ini Dengan Koneksi Jaringan Saya Yang Kadang Bagus Kadang Enggak Dia Mengunduh Ada Pilihan Mengunduh Kita Lihat Berapa Menit Karena Ada Yang Bilang Ada Yang Bilang Sampai Seharian Mbak Dona Saya Tunggu Kok Nggak Selesai Selesai Jadi Pastikan Bapak Ibu Itu Slidenya Jangan Banyak Banget Kalau Satu Menit MP4 Bisa Sampai Berapa MP4 Bisa Sampai Berapa MD Nanti Kita Cek Ini Belum Selesai Ini Belum Selesai Mengunduh Satu Menit Sekitar Tadi Saya Berapa Menit 30 Detik Sebentar Tapi Nggak Pakai Animasi Ini Sudah Ada Animasinya Sedikit Dan Pastikan Memang Kalau Banyak Foto Apalagi Banyak Foto Yang Gede Ukurannya MD Itu Pasti Lama Jadi Bapak Ibu Memang Semuanya Itu Harus Dicek Cek Sebelum Bapak Ibu Aduh Kok Lama Banget Mbak Dona Mengunduhnya Begitu Ini Sudah Selesai Mengunduh Bapak Ibu Tinggal Tinggal Menunggu Selesai 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 Setelah Itu Bapak Ibu Masukkan Ke Youtube Masukkan Ke Youtube Linknya Yang Diserahkan Ke Google Classroom Selesai Materi Kita Jadi Memang Materi Hari Ini Singkat Bapak Ibu Mudah Kayaknya Mudah Kayaknya Kayaknya Pak Hisam Belum Mulai Jadi Pak Hisam Nggak Tahu Mudahnya Seperti Oppo Ini Mirip Apa Yang Pake Fasten Tapi Kalau Fasten Itu Satu Layar Maksudnya Satu Layar Laptopnya Yang Di Screen Kalau Fasten Bisa Bermain Ganti-ganti Layar Tapi Mas Dipaus Itu Makanya Satu Layar Kalau Ini Hanya Powerpoint Saja Iya Ini Kalau Misalnya Kita Sudah Selesai Rekaman Terus Kita Mau Mencoba Mendengarkan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Apakah Harus Diunduh Dulu Terus Nanti Kalau Ada Yang Salah Diedit Tadi Kan Kita Rekaman Pas Kita Rekaman Kita Tahu Ada Yang Salah Atau Enggak Kalau Sudah Duduh Bisa Masuknya Kedit Berarti Apanya Kalau Sudah Diunduh Apakah Bisa Diedit Bisa Tapi Di Filenya Bukan Di Hasil Unduhan Hasil Unduhan Sudah Bisa Di Apain Lagi Karena Dia Dalam Bentuk Video MP4 Bisa Diedit Dengan Gunakan Aplikasi Lain Misalnya Kine Master Dan Lain Lain Kalau Mau Di Edit Itu Edit Adalah Di Aplikasinya Di Aplikasinya Di File Tanfanya Kemudian Ibu Mulai Rekaman Lagi Iya Oke Makasih Badan Bangga Tadi Saya Masukin Lagu Belum Kelewat Gimana Masukin Lagu Itu Di Bagian Audio Paling Pinggir Ada Audio Itu Terus Ibu Pilih Audio 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 Sebelah Kiri Iya Ada Seaya Itu Klik Lainnya Kalau Seaya Berarti Belum Keluar Belum Keluar Belum Mongol Klik Lainnya Nanti Ada Audio Mangga Terima Kasih Siap Kalau Misalnya Pilih Milih Audionya Di Luar Yang Pilihan Itu Boleh Pilih 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 Dari Bandsound Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Silahkan Pilih Dari Bandsound Atau Youtube Studio Yang Tidak Ada Legalitas Ini Copyright Ya Bebas Masuknya Kanva Gimana Ini Unggah Media Nah Bapak Ibu Saya Sudah Selesai Sebentar Sepertinya Tadi Kalau Satu Menit Tidak Banyak Animasi Tapi Dan Tidak Banyak Foto Ini Sudah Selesai Ya Nah Kalau Sudah Kita Akan Cek Disini Hasilnya Bapak Ibu Kelihatan Kedengeran Ada Suara Saya Ada Back Sound Dan Dia Berjalan Diceknya Dimana Oh Iya Ngeceknya Dimana Mbak Ini Ngecek Ininya Tadi Ini Saya Kita Buat Disitu Bu Ini Saya Sudah Diunduh Ini Hasil Akhir Video Oh Sudah Diunduh Oh Iya Bapak Ibu Bapak Dona Yang Menyebabkan Kita Proses Deloadnya Itu Lama Itu Apa Saja Yang Pertama Animasinya Banyak Animasinya Seja Peks Bukan Animasi Yang Kedua Banyak Video Banyak Slide Ya Pakai Video Jelas Tadi Pakai Kamera Kalau Pakai Kamera Tidak 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 Saya Pakai Kamera Cepat Kamera Sama Suara Yang Ketiga Yang Paling Mempengaruhi Adalah Jaringan Oh Itu Kan Gambar Kita Nanti Yang Terekam Ada Di Pojok Bawah Bulatan Kecil Ada Tidak Tip Supaya Kita Jelas Tampak Jelas Cuman Bulatan Kecil Di Pojok Bawah Wah Lain Di Slide Mungkin Apa Perlu Diberi Space Yang Kolos Seperti Itu Takut Mengalihkan Perhatian Akak Mundur Aja Bu 2 Meter Jadi Modelnya Seperti Ini Dan Memang Memang Tujuannya Bentuknya Seperti Ini Ini Tidak Mengganggu Layar Yang Pertama Nanti Peserta Didiknya Ngeliatin Kita Terus Bukan Materi Kemudian Yang Kedua Kalau Mau Yang Seperti Itu Ada Yang Kemarin Peserta Yang Kemarin Menggunakan Setelah Di Sini Di Edit Lagi Di Kine Master Boleh Silahkan Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Mau Langsung Ini Saja Tidak Apa Bahkan Ada Yang Tidak Menggunakan Video Karena Tidak Pede Cuman Suaranya Saja Boleh Itu Kesukaan Saya Jangan Jangan Gitu Pak Hitam Budona Maaf Dong Budona Aku Udah Bisa Musik Tapi Saya Bawa Masukin Suara Kita Apa Yang Diklik Budona Saya Cari Cari Disini Dengan Menggunakan Laptop Disini Laptop Tampilkan Dan Rekam Oh Iya Iya Budona Makasih Saya Cari Kasih Budona Di Gimana Bu Di Titik Tiga Itu Ya Budona Ya Di titik Tiga Pilihannya Tampilkan Dan Rekam Ya Bapak Ibu Sekarang Yang Terakhir 10 Menit Terakhir Bagi Bapak Ibu Yang Belum Punya Channel Youtube Silahkan Buat Channel Youtube Caranya Seperti Apa Masuk Ke Youtube Dotcom Ya Karena Yang Yang Akan Diambil Nilainya Adalah Yang Ada Channel Youtube Badona Saya Enggak Bisa Buat Channel Youtube Buat Channel Youtube Itu Gampang Yang penting Bapak Ibu Punya Akun Google Iya Gak Bisa Karena Gak Mencoba Itu Nah Gitu Ya Harus Dicoba Bapak 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 Ibu Gak Bisa Masih Ada Asisten Coach Pak Hisam Boleh Ditanya Gimana Bu Azam Gimana Asisten Coach Boleh Siap Silahkan Banyak Asisten Coach Di Situ Saya Terima Kasih Bapak Ibu Mau Membantu Yang Menjawab Itu Luar Biasa Jangan Pula Yang Di rumah Yang Marah Aman Silahkan Bu Ibu Bisa Gunakan Aplikasi Ini Saya Ini Yang Apa Namanya Tapi Kalau Yang Kalau Dikan Fanya Langsung Itu Gak Ada Yang Cuma Wajahnya Jadi Kelihatan Itu Bisa Ibu Edit Lagi Di Kine Master Dengan Catatan Ibu Gunakan Latar Ijo Ya Nanti Dianimasikan Ini Kalau Kita Klik Animasi Yang Berubah Itu Satu Selain Apa Seluruhnya Tergantung Ibu Pilih Dia Animasi Text Atau Animasi Halaman Kalau Kita Klik Yang Animasi Kalau Kita Klik Background Klik Animasikan Ada Pilihannya Animasi Halaman Tapi Kalau Kita Klik Elemen Elemen Semuanya Itu Jadinya Animasi Elemen Atau Animasi Text Satu Satu Kalau Ini Dan Itu Pasti Akan Berpengaruh Dengan Kelamaan Mengunduh Itu Baik Terima kasih Selamat Oke Bapak Ibu Membuat Ini Channel Youtube Untuk Yang Belum Punya Bapak Ibu Siapkannya Cuman Ini Akun Ini Aja Akun Google Atau Akun Belajar .id Kan Google Juga Sama Kemudian Bapak Ibu Tinggal Login Aja Login Kemudian Nanti Diminta Untuk Masukin Akun Google Selesai Ya Maka Bapak Tidak Punya Channel Youtube Gitu Ya Kemudian Bagaimana Cara Memasukkan Video Kita Memasukkan Videonya Itu Kalau Bapak Ibu Masuk Ke Youtube Nanti Akan Ada Disini Kita Masuk Ke Youtube Nah Ada gambar Kamera Mbak Dana Betul Ada gambar Kamera Kalau Pak Ibu Sudah Youtuber Ya Tidak Tidak Ini Ada tulisan Itu Silahkan Bapak Ibu Create Kemudian Bapak Ibu Klik Upload Video Dan Disini Nanti Masukin Detail Detailnya Apa Ya Mulai Dari Judul Videonya Apa Kemudian Videonya Kita Upload Ini Lama Nih Jaringannya Judul sama Apa Yang harus Itu Badan Pengaturan Untuk Usia Betul Itu Yang Paling Utama Pengaturan Untuk Usia Kalau Kita Nggak Klik Nanti Nggak Muncul Nggak Bisa Lanjut Kita Begitu Bapak Ibu Tinggal Klik Next 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 Kemudian Selesai Gampang Banget Kalau Youtube Kalau Bapak Ibu Masih Belum Paham Nanti Bapak Ibu Kenapa Nggak Masuk Youtube Studio Saya Kalau Bapak Ibu Belum Paham Nanti Bapak Ibu Bisa Bertanya Ke Saya Atau Pak Hisam Atau Yang Lain Kan Tadi Sudah Mengajukan Diri Tadi Juga Ada Yang Sudah Mengajukan Diri Ibunya Oke Bapak Ibu Sampai Sini Mangga Kalau Ada Yang Ingin Ditanya Mbak Dona Ini Kan Nanti Apa Nama Apa Apa Bisa Tasi Kita Yang Tadi Kan Itu Kalau Saya Lihat Youtube Youtube Orang Hanya Pakai Cover Pakai Tam Nil Nah Ini Harus Kita Pakai Cover Dulu Atau Langsung Aja Nggak Apa Sebentar Ya Namanya Tam Nil Apa Namanya Itu Nggak Ngerti Isto